Ketika pria kekar itu melihat Zuawan mengambil inisiatif untuk memasuki pusaran air pusat pasir hisap pemakan jiwa, pupil matanya menyusut. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, bahkan jika kamu masuk, kamu tetap tidak bisa melarikan diri. Saat dia berbicara, gas hitam memenuhi udara di sekitar pria kekar itu, dan auranya meningkat beberapa kali lipat. Seolah-olah ada sejenis binatang purba yang terbangun di dalam tubuhnya. Bang! 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 Pria kekar itu menghentakkan kaki kanannya ke udara. Seketika, untayan gas hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh ruang di mana pasir hisap pemakan jiwa berada sepertinya menjadi tidak bergerak. Keheningan yang aneh ini hanya berlangsung sesaat, sebelum ruang di sekitarnya mulai runtuh. Pasir di dalam pasir hisap pemakan jiwa yang sangat besar meledak, berhamburan ke segala arah dan berhamburan ke segala arah. Puci Wei Wuyin, yang awalnya terjebak di pasir hisap pemakan jiwa, secara alami dibombardir oleh dampak yang kuat ini. Kemudian, bersama dengan pasir hisap di sekitarnya, dia tiba-tiba terlempar dan menabrak dinding batu di sekitarnya. Wei Wuyin merasa seluruh tulang di tubuhnya telah hancur. Dia memuntahkan seteguk darah lagi dan jatuh ke tanah, pingsan. Kekuatan pria kekar itu terlalu menakutkan. Dia sebenarnya secara langsung menghancurkan pasir hisap pemakan jiwa menjadi reruntuhan. Bahkan kekuatan hisap mengerikan dari pusaran air pusat dihentikan oleh kekuatan mengerikan pria kekar itu. Suara mendesing. Setelah melakukan ini, pria kekar itu menyeringai dan menginjakan kaki kanannya di pusaran air tengah. Pusaran air yang semula berputar langsung runtuh, dan pria kekar itu langsung memasuki pusaran air tersebut. Jauh ratusan kaki di bawah tanah, cabang dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melilit Zuawen. Selain itu, banyak terdapat cabang dan tanaman merambat serupa di sekitarnya. Tanaman merambat dan tanaman merambat ini mengikat tubuh, dan akarnya yang seperti jarum menusup ke dalam tubuh untuk menyerap energi di dalam tubuh. Ketika dahan dan tanaman merambat tidak lagi tenggelam, dahan dan tanaman merambat yang melilit Zuawen mulai menumbuhkan akar seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya, ingin menembus tubuh Zuawen. Sayangnya, Zuawen memiliki tubuh suci yang sempurna. Tubuhnya sekuat besi dan kebal. Akar ini sama sekali tidak bisa menembus kulit Zuawen. Tubuh Zuawen berkedip dengan cahaya kemasan. Dia mengangkat tangannya, dan tanaman merambat di sekitarnya langsung hancur. Setelah tanaman merambat dan tanaman merambat hancur, kaki kanan Zuawen menginjak tanah dan terus berlari lebih dalam ke pasir hisap pemakan jiwa. Dia ingat ada tempat berbahaya tidak jauh dari pasir hisap pemakan jiwa. Tempat itu bahkan lebih berbahaya daripada pasir hisap pemakan jiwa. Jika dia ingin menyingkirkan pria kekar itu, dia hanya bisa mengandalkan tempat itu. Kesenjangan menuju keabadian sejati masih terlalu besar. Milik Zuawen penuh dengan kepahitan. Milik Zuawen, kom. Sangat cepat. Wajah Zuawen muram. Dia segera menggunakan kehendak jalannya untuk mendukung tubuh sucinya yang sempurna. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan tanah di depannya tidak terhalang. Zuawen bergegas maju seperti pesawat ulang alik terbang. Setelah beberapa saat, Zuawen menginjak tanah dengan kaki kanannya dan bergegas menuju puncak tanah. Dia ingat ini adalah tempat yang berbahaya. Jika tempat berbahaya ini tidak bisa menjebak pria kekar itu, maka Zuawen benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Zuawen tiba-tiba muncul dari tanah. Di depannya ada area berbatu yang sangat luas. Daerah berbatu ini juga merupakan salah satu tempat berbahaya di labirin bawah tanah. Ada total 10 gunung besar di kawasan berbatu ini. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh area berbatu itu bergetar hebat. Wajah Zuawen sedikit berubah. Dia tahu bahwa pria kekar itu mengejarnya. Dia bergegas menuju 10 gunung di depannya tanpa ragu-ragu. Tidak lama setelah Zuawen melarikan diri, sesosok tubuh yang kuat bergegas keluar dari tanah tidak jauh dari Zuawen. Itu adalah pria kekar. Saat itu, tubuh pria kekar itu dikelilingi oleh gas hitam aneh, yang membuat sosoknya tampak kabur. Kamu tidak bisa melarikan diri, anak kecil. Pria kekar itu menyeringai, tapi senyumannya sangat dingin. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan seluruh tanah berguncang. Dia kemudian mengejar Zuawen. Zuawen secara alami memperhatikan pria kekar yang bergegas ke arahnya. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia kemudian melompat ke kisaran 10 gunung. Kemudian, dia terus-menerus menggunakan teknik gerak kaki misterius di dalam 10 gunung. Seolah-olah dia mengikuti pola tertentu. Dia dengan cepat memasuki sisi lain dari 10 gunung. Di saat yang sama, pria kekar itu juga telah melangkah ke jajaran 10 gunung. Namun, saat dia melangkah ke 10 gunung, seluruh area berbatu bergetar lagi. Berderak. Berderak. Tiba-tiba, 10 gunung di sekitarnya mulai menggeliat. Batuan yang tak terhitung jumlahnya meluncur turun dari puncak gunung. Kemudian, 10 gunung itu semuanya berubah menjadi 10 batu raksasa besar. Setiap batu raksasa tingginya ribuan kaki. Khususnya, aura pembunuh dari raksasa batu itu sangat kuat. Bahkan seorang dewa abadi pun akan takut dengan aura pembunuh yang begitu mengerikan. Saat aura pembunuh menyebar ke seluruh area berbatu, pria kekar itu berhenti dan menatap ke 10 raksasa batu di sekitarnya. Apakah dia mengetahui sebelumnya bahwa ada jebakan di sini dan membawaku ke sini? Tapi ini seharusnya pertama kalinya dia ke sini. Bagaimana dia tahu ada jebakan di sini, dan bagaimana dia bisa menghindari jebakan sekuat itu dengan mudah? Pria kekar itu menatap sosok di kejauhan dengan tatapan bingung di matanya. Dari berbagai tanda tadi, terlihat bahwa Zuawan sangat familiar dengan labirin bawah tanah. Seolah-olah dia pernah memasuki labirin bawah tanah ini sebelumnya. Gemuruh. Namun, sebelum pria kekar itu bisa memikirkannya, 10 raksasa batu di sekitarnya telah meninjunya. Angin tinju yang menakutkan itu seperti rantai terberat, menyegel dan mengkonsolidasikan segala arah di sekitar pria kekar itu. Pria kekar itu menyipitkan matanya dan menghentakkan kaki kanannya. Seketika, gas hitam yang lebih mengerikan keluar dari tubuhnya. Gas hitam itu mengalir deras seperti uap air dan membentuk bayangan besar yang aneh. Jika Zuawan masih di sini, dia akan mengenali bahwa bayangan ini adalah wujud asli cacing langit. Bang, bang, bang. Tinju dari 10 raksasa batu telah tiba dan menghantam bayangan besar yang dibentuk oleh gas hitam dengan keras. Namun, yang aneh adalah bayangan cacing langit hanya berputar sedikit. Kemudian, tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan menjerat raksasa batu di sekitarnya. Tentakel hitam ini terlalu kuat. 10 raksasa batu berjuang sekuat tenaga, tetapi mereka masih tidak bisa melepaskan diri dari tentakelnya. Apakah dia melarikan diri? Yang Yi dan Yan Tianwei perlahan menyapu area berbatu dan bertanya dengan tenang. Cacing langit perlahan keluar dari 10 raksasa batu. Saat dia melangkah keluar dari jangkauan raksasa batu, 10 raksasa batu itu meraung dan runtuh menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya seperti guntur. Gas hitam yang tak terhitung jumlahnya masuk kembali ke dalam tubuh cacing langit, dan cacing langit muncul kembali dalam wujud pria kekar. Dia berkata dengan agak malu, Tuanku, saya ceroboh. Yang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini sebenarnya hal yang baik. Ketika saya melihat naga suci Neterward pada anak ini, saya tahu bahwa Fuxi Coldron pasti bersamanya. Dan aku juga bisa menebak bahwa semua ini seharusnya diatur oleh Chang Ji tua itu. Sekarang anak laki-laki ini sepertinya begitu akrab dengan labirin bawah tanah, aku khawatir dia ada hubungannya dengan Chang Ji. Anak ini tidak bisa mati sebelumnya dia menemukan Chang Ji. Yan Tian Wei melirik Yang Yi dengan acuh tak acuh, tapi hatinya bergetar. Dia akhirnya tahu kenapa Yang Yi tidak menyerang bersama dengan cacing langit saat dia mengejar Zua Wen. Dengan kekuatan dan kecepatan Yang Yi, sebenarnya tidak sulit baginya untuk mencegat Zua Wen terlebih dahulu, namun Yang Yi tidak melakukannya. Yan Tian Wei sedikit bingung sebelumnya, tapi sekarang sepertinya Yang Yi punya tujuan lain. Rencana mendalam Yang Yi membuat Yan Tian Wei merasa merinding. Tian Wei, hitung lokasi leluhur keluarga perisai berat Dong Fang Xin dan leluhur keluarga keabadian Ji Wu Bing. Aku akan membelikan jimat suci perisai berat dan jimat suci abadi untukmu, kata Yang Yi acuh tak acuh. Ekspresi Yan Tian Wei bergetar, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Dia menganggup dan segera menggunakan ramalan Saint Talisman untuk menghitung lokasi Ji Wu Bing dan Dong Fang Xin. Astaga! Di jalan sempit, Zua Wen berhenti dengan waspada. Dia kemudian melihat sekeliling dan menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa pria kekar itu tidak mengejarnya. Yang Yi benar-benar terlalu misterius. Saya tidak tahu di mana dia menemukan penolong yang begitu kuat. Jika saya ingin bersaing dengan Yang Yi, saya hanya dapat menemukan senior Si Ji, dewa gunung pertama, dan penguasa makam ilahi. Zua Wen bergumam dengan suara rendah. Dia memutuskan untuk menemukan Si Ji dan penguasa makam ilahi terlebih dahulu, lalu pergi ke pintu keluar labirin bawah tanah bersama-sama. Meskipun basis budidayanya telah maju ke tahap akhir alam langit abadi, masih sulit baginya untuk menghadapi dewa sejati, terutama Yang Yi dan pria kekar. Keduanya jelas bukan dewa sejati tahap awal. Mereka seharusnya menjadi eksistensi yang lebih kuat. Meskipun tubuh pria kekar itu adalah serangga surgawi, ketika dia mengejar Zua Wen, dia tidak mengungkapkan aura serangga surgawi apapun. Hanya setelah Zua Wen pergi, serangga surgawi menunjukkan kekuatan penuhnya. Mengambil Liontin Giok yang diberikan Si Ji padanya, Zua Wen menggunakan Liontin Giok itu sebagai panduan, memilih arah, dan bergegas pergi. Sekitar satu jam kemudian, Zua Wen menemukan Si Ji di sudut dengan tatapan waspada. Saat dia melihat Zua Wen, wajah Si Ji secara alami penuh kegembiraan. Setelah menemukan Si Ji, dewa gunung pertama mengikuti aura Istana Naga Azure dan menemukan Zua Wen. Tentu saja, ketika Si Ji dan dewa gunung pertama merasakan bahwa basis budidaya Zua Wen telah mencapai tahap akhir alam langit abadi, mereka berdua terkejut. Tentu saja Zua Wen hanya memberikan penjelasan singkat dan tidak memberikan rincian apapun. Meski keduanya bingung, mereka tidak membicarakan topik ini. Bagaimanapun, ini adalah rahasia Zua Wen sendiri. Selain itu, Zua Wen juga bercerita tentang pertemuannya dengan Chang Ji, yang membuat Si Ji sangat bersemangat. Adapun dewa gunung pertama, Zua Wen juga menemukan sedikit kegembiraan di matanya. Tentu saja, kegembiraan di mata dewa gunung pertama hanya muncul sesaat. Jika Zua Wen tidak memperhatikan, dia tidak akan menyadarinya. Sepertinya dewa gunung pertama juga ada hubungannya dengan Chang Ji. Zua Wen menatap tajam ke arah dewa gunung pertama, dan matanya menunjukkan bahwa dia sedang berpikir. 1852 Mendengar itu, Zua Wen mengangguk. Labirin bawah tanah ini sangat besar. Jika mereka terus mencari, itu akan memakan banyak waktu. Ayo pergi, ikuti aku. Zua Wen mengangguk. Segera setelah itu, dia memimpin dewa gunung pertama dan Si Ji ke arah tertentu. Mengikuti peta topografi yang diberikan Chang Ji, dia terus bergerak menuju pintu keluar yang tertera di peta. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, mereka akan dapat melihat bahwa labirin bawah tanah berbentuk cincin. Selanjutnya, setiap cincin dihubungkan ke cincin berikutnya. Kelihatannya sangat rumit, dan kelompok Zua Wen sedang menuju ke tengah cincin yang tak terhitung jumlahnya ini. Selain itu, setiap lingkaran labirin bawah tanah memiliki zona bahayanya masing-masing. Pintu masuk ke ring berikutnya juga sangat tersembunyi. Sangat sulit untuk memasuki lingkaran terdalam labirin bawah tanah. Jika seseorang tidak mengetahui topografi labirin bawah tanah ini sebelumnya, mustahil untuk memasuki lingkaran dalam terdalam dari labirin bawah tanah berdasarkan tebakannya sendiri. Zua Wen dan kelompoknya bergerak sangat cepat. Mereka dengan lancar menerobos satu demi satu cincin dan akhirnya memasuki cincin terdalam dari labirin bawah tanah. Cincin bagian dalam tidak terlalu besar. Jaraknya hanya sekitar beberapa ratus kaki. Dikelilingi oleh dinding batu berbentuk cincin. Tanahnya dilapisi marmer putih. Di tengah cincin bagian dalam berdiri sebuah altar agak besar yang terbuat dari batu giyok putih. Saat ini, nyala api putih menyala di atas altar. Apakah ini pintu keluarnya? Menatap altar di depannya, tatapan siji serius. Dia memandang Zua Wen di depannya dengan ekspresi bingung. Bahkan Dewa Gunung pertama pun memiliki ekspresi yang sama. Zua Wen tidak menjawab. Sebaliknya, dia diam-diam berjalan menuju altar. Kata-kata terakhir canggih bergema di benaknya. Anak kecil, cara untuk keluar dari labirin bawah tanah ini adalah di bagian terdalam dari labirin bawah tanah. Di bagian terdalam dari labirin bawah tanah, terdapat sebuah altar. Altar ini terbakar dengan nyala api putih. Nyala api ini adalah pusat energi dari labirin bawah tanah. Saya akan mengajari Anda sebuah metode. Metode ini dapat membantu Anda menyerap energi api putih ini. Ketika energi api putih terserap seluruhnya oleh Anda, api putih ini akan padam. Pada saat itu, labirin bawah tanah akan runtuh sepenuhnya dan Anda akan meninggalkan labirin bawah tanah ini. Zua Wen diam-diam berdiri di depan altar. Setelah merenung sejenak, dia berkata kepada Siji dan Dewa Gunung Pertama di belakangnya, Kalian berdua, tolong lindungi aku. Api putih ini adalah kunci untuk keluar dari labirin bawah tanah ini. Aku tidak bisa diganggu selama ini waktu. Dewa Gunung Pertama dan Siji saling berpandangan dan mengangguk. Kemudian, Zua Wen segera duduk bersila di depan altar. Menurut metode Chang Ji, dia mulai membentuk segel tangan dengan tangannya. Segel tangan Zua Wen, Zua Wen, dan tangannya Zua Wen. Dan Black Sui Ying, Sui Studio, pusaran air, berwarna putih pusaran air. Pusaran air, putih adalah studio-studio-studio. Namun, api putih bahkan lebih aneh lagi. Itu telah lama diserap oleh Black Whirlpool, tapi apinya tidak menunjukkan tanda-tanda padam atau melemah. Seolah-olah tidak akan pernah padam. Terlebih lagi, yang mengejutkan Zua Wen, saat dia terus menyerap api putih, api aneh itu berubah menjadi energi asal surgawi yang kaya setelah melewati pusaran hitam. Energi asal surgawi melonjak ke dalam tubuh Zua Wen melalui meridiannya dan ke dalam dantiannya. Setelah merasakan manfaat ini, Zua Wen bekerja lebih keras lagi untuk menyerap api putih di altar. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Selama tiga bulan ini, Dewa Gunung Pertama dan Siji telah menunggu Zua Wen di tempat ini. Keduanya semakin penasaran dengan api putih yang ada di altar. Zua Wen telah menyerap api putih selama tiga bulan, namun masih belum menunjukkan tanda-tanda akan padam. Dalam tiga bulan terakhir, situasi di labirin bawah tanah telah sedikit berubah. Mengandalkan kemampuan prediksi Yan Tianwei, Yang Yi dan dua lainnya menemukan Dong Fang Xin, leluhur klan Perisai Berat, dan Ji Wubing, leluhur klan abadi. Dong Fang Xin dan Ji Wubing bukan tandingan Yang Yi dan yang lainnya. Pada akhirnya, di bawah paksaan Yang Yi, mereka dengan enggan menyerahkan jimat suci mereka. Di cincin dalam, Dewa Gunung Pertama dan Siji, yang bosan sampai mati, tiba-tiba terkejut. Mereka menemukan bahwa api putih di altar di tengah cincin bagian dalam mulai berkedip-kedip dengan keras, seolah-olah terus-menerus bergoyang tertiup angin dan akan padam kapan saja. Apinya akan padam, mata Siji berbinar. Dewa Gunung Pertama mengangguk sedikit dan menatap api putih di altar di depannya. Suara mendesing. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup dari tubuh Zuawen dan melewati api putih. Api putih terus berkedip, perlahan menyusut, dan akhirnya padam. Saat api putih padam, seluruh labirin bawah tanah bergetar hebat. Seolah-olah ada sesuatu yang muncul di kedalaman labirin bawah tanah. Gemuruh. Dinding batu labirin bawah tanah berbentuk cincin yang tak terhitung jumlahnya mulai runtuh dan hancur, berubah menjadi puing-puing dan reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya. Semua pembudidaya di labirin bawah tanah memperhatikan kelainan labirin bawah tanah. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu, tidak tahu apa yang sedang terjadi di labirin bawah tanah. Ketika semua dinding batu telah hancur, semua orang menyadari bahwa di luar labirin bawah tanah, sebenarnya terdapat awan kabut hitam yang tidak dapat terlihat dengan jelas. Setelah itu, dunia labirin bawah tanah mulai berputar, dan berputar semakin cepat. Semua orang merasa pusing di tengah putaran. Ketika sensasi berputar akhirnya berhenti, semua orang menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di dunia kabut hitam tempat labirin bawah tanah berada, tetapi di dunia gua yang besar. Gua ini sangat luas. Di bawah gua itu ada lautan magma yang tak berujung. Di atas lautan magma, ada lima pilar batu yang seakan menembus langit dan bumi. Di bagian atas setiap pilar batu ada platform batu bundar. Setiap platform berukuran sangat besar, setidaknya lebarnya beberapa ribu kaki. Saat ini, semua orang muncul di salah satu platform besar di atas pilar batu. Itu. Tiba-tiba, Zuowen mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Di atas lima pilar batu, ada ruang kosong yang sangat besar. Ruang hampa ini sangat mirip dengan langit berbintang di luar benua armor surgawi, namun terdapat beberapa perbedaan. Meskipun ada banyak bintang di kehampaan, semuanya redup dan tanpa cahaya, seolah-olah mereka telah mencapai ujung jalannya. Di depan ruang hampa ini, ada kepala besar yang sebanding dengan ruang hampa ini. Kepalanya tampak seperti naga, tapi itu bukan naga. Ada 12 tanduk emas besar di kepalanya, dan terlihat sangat ganas. Jika seseorang melihat lebih dekat, kepalanya terhubung ke ruang hampa, dan jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa bentuk ruang hampa itu sangat mirip dengan tubuh binatang besar. Mungkinkah ruang hampa berbintang ini adalah tubuh binatang besar itu? Zuowen memiliki tebakan yang sangat berani, tapi tebakan ini sangat konyol baginya. Namun, pemandangan di depannya membuatnya berpikir demikian. Bukan hanya Zuowen, yang lain kurang lebih memiliki tebakan yang sama dengan Zuowen. Pada saat ini, mata kanan binatang besar itu perlahan tertutup. Saat mata kanan binatang itu tertutup, Zuowen dapat dengan jelas melihat bahwa pupil kanan binatang itu sangat berbeda dari bola mata biasa. Itu bukan bola mata hitam, tapi berbentuk cincin. Terlebih lagi, itu bukan hanya satu cincin, tapi kombinasi dari cincin yang tak terhitung jumlahnya. Melihat murid berbentuk cincin, Zuowen mau tidak mau mengasosiasikannya dengan labirin bawah tanah. Bukankah itu tata letak labirin bawah tanah. Itu juga terdiri dari dinding batu berbentuk cincin. Mungkinkah yang disebut labirin bawah tanah adalah pupil mata kanan binatang eksotis ini? Apakah tempat kita berada sekarang berada tepat di mata kanan binatang eksotik itu? Semakin Zuowen memikirkannya, dia menjadi semakin terkejut. Dia menatap binatang di langit, ingin tahu dari mana asalnya. Binatang buas ini telah terperangkap di sini entah sudah berapa tahun, kan? Sepertinya sudah jatuh. Siji menatap binatang aneh itu dan bergumam dengan suara rendah. Pada saat ini, penguasa makam ilahi juga datang ke Siji Zuowen. Adapun Dewa Ilahi Do Hua, dia datang berdampingan dengan Penatu Agu. Di belakang mereka ada empat penguasa medan perang. Yang Yi, Ria Kekar, dan Yan Tianwei berdiri tidak jauh dari Dewa Ilahi Do Hua dan yang lainnya. Selain itu, Ji Wu Bing, Dong Fang Xin, Wei Wu Yin, Kong Lian Sun, dan mayat raja pertama berkumpul. Kelimanya dinilai paling lemah di antara ketiga partai tersebut. Jika mereka tidak bersatu, mereka benar-benar tidak akan memiliki persaingan apapun di dunia bawah tanah. Namun, Ji Wu Bing dan Dong Fang Xin memandang Yang Yi dan yang lainnya dengan mata yang sangat muram. Jimat suci mereka telah diambil paksa oleh Yang Yi. Sementara itu, Wei Wu Yin, Kong Lian Sun, dan raja mayat pertama memandang Zhuowen dengan tatapan yang mengandung niat buruk, namun mereka tidak berani bertindak gegabuh. Namun, Zhuowen telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Hanya beberapa pembangkit tenaga listrik tru imortal di sisi Zhuowen yang cukup untuk membuat mereka menderita. Zhuowen, bukankah menurutmu aura binatang ini sangat familiar? Kami bertemu dengannya di dasar Blackpool. Dewa gunung pertama menyipitkan matanya dan tiba-tiba mengirimkan suaranya ke Zhuowen. Mata Zhuowen menyipit saat dia mengamati dengan cermat binatang eksotis besar di langit. Dia memang merasakan aura familiar. Tatapannya tertuju pada cakar binatang eksotis itu, dan ekspresi pemahaman muncul di matanya. Binatang buas inilah yang menyerang mereka di dasar kolam hitam. Berpikir bahwa kekuatan cakar binatang ini, Zhuowen menjadi lebih waspada. Alasan mengapa planet armor surgawi penuh dengan vitalitas di langit berbintang ekstrateritorial mungkin terkait dengan binatang ini. Dewa surgawi gange yang menginvasi planet armor surgawi ingin mengekstraksi inti bintang dari planet armor surgawi, tetapi dia terluka oleh kekuatan misterius. Mungkin juga karena binatang ini. Penguasa mausolem ilahi perlahan berjalan ke sisi Zhuowen dan menatap binatang menakutkan itu dengan ekspresi rumit. Semua orang terkejut. Apa yang dikatakan penguasa mausolem ilahi terlalu mengejutkan. Binatang ini sangat menakutkan hingga bisa melukai dewa surgawi. Seberapa kuatkah binatang ini? Dou Hua diam-diam memandangi binatang di atas. Dia tidak terlalu terkejut dengan perkataan penguasa mausolem ilahi karena tujuannya kali ini adalah binatang buas ini. 1853 Apa sebenarnya binatang eksotik ini? Siji bertanya, sedikit bingung. Penguasa mausolem ilahi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa binatang ini sangat kuat dan menakutkan. Karena binatang ini sangat kuat, bukankah kita dalam bahaya besar sekarang? Zuawan mengerutkan kening dan tampak sangat waspada. Bagaimanapun, binatang ini bisa melukai ahli alam ilahi secara serius. Binatang ini memang kuat. Dengan kekuatannya, dia bisa membunuh kita semua di sini. Namun kini, entah kenapa, binatang ini terluka parah dan diambang kematian. Ia telah tertidur lelap. Jika tidak ada rangsangan yang besar, ia tidak akan bangun. Tiba-tiba, Dou Hua, Dewa Ilahi yang diam, berbicara. Dia melihat ke arah binatang di atasnya yang diam-diam menutup matanya. Matanya penuh gairah. Kalian semua adalah orang-orang yang berakal sehat. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa ada banyak planet di dalam tubuh binatang ini. Saya rasa planet-planet ini ditelan oleh binatang ini. Terlebih lagi, tubuh binatang ini seperti kehampaan. Setelah menelan planet-planet, ia adalah seperti langit berbintang kecil. Namun, langit berbintang kecil ini jauh lebih rendah daripada langit berbintang yang sebenarnya. Daya tahannya juga jauh lebih kecil. Dewa abadi ke atas dapat melakukan perjalanan dengan bebas di dalam tubuh binatang ini. Pikirkanlah, bahkan jika Anda belum mencapai alam transformasi ilahi, Anda masih dapat melakukan perjalanan ke planet lain. Selain itu, planet-planet ini mungkin memiliki peluang besar. Terlebih lagi, jika kamu menemukan planet yang cocok yang berisi inti bintang, ketika kamu menjadi pesilat setengah dewa di masa depan, kamu bisa menjadi ahli alam ilahi dengan inti bintang. Pada titik ini, Dou Hua, Dewa Ilahi, tersenyum dan memandang orang-orang di sekitarnya dalam diam. Setiap orang yang hadir adalah tokoh terkemuka di wilayah tengah. Meskipun mereka belum mencapai alam transformasi ilahi, setelah mengalami bencana 10 ribu tahun yang lalu, mereka semua tahu bahwa kunci untuk menjadi ahli alam transformasi ilahi adalah inti bintang. Tanpa inti bintang, kekuatan inti surgawi tidak dapat sepenuhnya diubah menjadi kekuatan Dewa Bintang. Dengan cara ini, mereka tidak bisa menjadi ahli alam ilahi sejati dan hanya akan menjadi demigod. Saat itu, Chang Ji sudah menjadi ahli alam ilahi, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjadi ahli alam ilahi. Jika dia mengetahuinya, dia pasti sudah menjadi Dewa Surgawi sejati sejak lama. Sebaliknya, planet armor surgawi sangatlah istimewa. Planet armor surgawi seharusnya terbentuk karena binatang aneh ini. Binatang aneh ini memiliki banyak planet di tubuhnya. Saat itu, gelombang energi abadi yang melonjak dari kedalaman bumi ke benua armor surgawi seharusnya juga berasal dari binatang aneh ini. Begitu Dohua selesai berbicara, mata banyak orang berbinar. Menurut pendapat mereka, jika mereka benar-benar dapat menemukan inti bintang di sini, niscaya akan sangat bermanfaat bagi mereka. Setidaknya, tidak akan menjadi masalah besar bagi mereka untuk mencapai tahap transformasi ilahi di masa depan. Yang Yi memandang Dohua dengan acuh-ta'acuh. Sudut mulutnya melengkung mengejek, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Suara mendesing. Dohua menjentikan jarinya dan mengeluarkan artefak diok dari cincin rohnya. Artefak batu diok ini tingginya setengah meter dan terbuat dari tremolite nefrite. Warnanya hijau kekuningan dengan bintik coklat dan bintik abu-abu. Di bagian bawah artefak ada bentuk manusia yang memakai mahkota. Tangan itu sedang memegang seekor binatang. Pada binatang dan mahkota itu, ada seekor burung berdiri di satu sisi. Begitu batu diok ini muncul, ia memancarkan perasaan perubahan. Diok ini seharusnya berasal dari zaman dahulu kala. Isinya aura waktu. Setelah mengeluarkan batu diok ini, mata Dohua menjadi sangat serius. Ia berkata dengan suara yang dalam, batu diok ini disebut artefak surgawi burung dan binatang dewa diok. Ini adalah harta paling berharga yang tersisa di kuil ilahi caotik di zaman kuno. Dengan artefak surgawi ini, kita bisa secara paksa membuka ruang hampa. Tubuh binatang itu dan memudahkan kita berjalan di langit kecil berbintang. Semuanya, jika kamu ingin memasuki tubuh binatang itu, bantu aku membuka lorong itu. Apa yang ada di dalamnya tergantung pada keberuntunganmu. Lalu, tangan kanan Dohua membentuk segel. Kekuatan inti surgawi menyembur keluar dan jatuh ke batu giyok tersebut. Suara mendesing. Dengan dukungan kekuatan inti surgawi, artefak giyok ini tiba-tiba terbang ke udara. Permukaannya memancarkan cahaya lembut berwarna giyok, dan ukiran manusia, burung, dan binatang tampak hidup, hidup dan seperti aslinya. Di belakang Dohua, Penatuwagu dan keempat penguasa medan perang tidak ragu-ragu untuk mentransfer kekuatan inti surgawi mereka ke dalam batu giyok. Yang Yi menyipitkan matanya dan menganggup pada Yan Tianwei dan pria besar itu. Mereka bertiga juga memindahkan kekuatan inti selestial mereka ke dalam batu giyok tersebut. Di sisi lain, mayat raja pertama, Dong Fang Xin, Kong Lian Sun, Wei Wuyin, dan Ji Wu Bing saling memandang. Tanpa ragu, mereka meniru Dohua dan yang lainnya. Mungkinkah Dohua ini menipu kita? Si Ji sedikit mengernyit. Penguasa makam ilahi berkata dengan acu-ta'acu, artefak surgawi burung dan binatang dewa giyok ini memang peninggalan dari zaman kuno. Dohua tidak berbohong kepada kami tentang hal ini. Hanya saja apakah itu ditinggalkan oleh Tuan Chang Ji atau tidak, itu masih menjadi masalah. Dilihat dengan persetujuan penguasa makam ilahi, Si Ji, Zua Wen, dan yang lainnya juga memindahkan kekuatan inti surgawi mereka ke batu giyok di udara. Selain itu, Zua Wen menemukan bahwa saat kekuatan inti surgawi miliknya memasuki batu giyok, sebuah suara yang agak rumit terdengar di benaknya. Suara-suara ini seperti gema di lembah kosong, terus menerus bergema, seolah-olah banyak orang yang melantunkan teks kurban pada saat yang bersamaan. Saat suara-suara ini terus bergema di benaknya, tubuh Zua Wen terasa ringan, seolah-olah dia akan naik ke langit. Tangan Do Hua membentuk serangkaian segel, dan matanya menjadi sangat bermartabat. Akhirnya, dengan teriakan pelan, cahaya berwarna giyok di permukaan batu giyok di udara meledak secara ekstrim. Pada akhirnya, sosok dengan pola aneh di sekujur tubuhnya muncul di kehampaan. Dia menunggangi seekor binatang buas, dan ada seekor burung yang hidup di tangan kanannya. Sosok itu dengan lembut mengayunkan tangan kanannya, dan burung linca itu mengeluarkan suara kicau yang nyaring, lalu menembus kehampaan dan akhirnya mendarat di tubuh binatang aneh itu di udara. Burung itu dengan lembut terbang di atas tubuh binatang eksotik itu seolah-olah ada semacam hukum yang muncul di tempat burung itu lewat. Kemudian, retakan muncul di tubuh binatang eksotis itu. Itu adalah luka yang terlihat seperti disayat oleh pedang tajam. Bekas luka ini panjangnya puluhan kaki, tapi dibandingkan dengan tubuh besar binatang aneh itu, bekas luka itu tidak berarti apa-apa. Dan saat bekas luka ini terbentuk, tubuh binatang aneh itu perlahan menggeliat dan mulai memperbaiki bekas luka besar itu. Ayo pergi, ayo masuk. Mata Do Hua berkilat, lalu dia mengambil satu langkah ke depan dan memimpin untuk memasuki celah tersebut. Penatu Agudan empat penguasa medan perang mengikuti dari belakang, dan Yang Yi serta dua lainnya diam-diam mengikuti di belakang. Ayo masuk juga. Ji Wu Bing, mayat raja pertama, dan empat lainnya menunjukkan ekspresi kegembiraan, dan dengan tidak sabar berubah menjadi lima pelangi panjang dan mengebor ke dalam celah. Meskipun perlawanan di dalam tubuh binatang aneh itu jauh lebih kecil daripada di langit berbintang, kita tetap harus berhati-hati. Ayo pergi. Penguasa makam ilahi menginstruksikan semua orang dan memimpin untuk terbang, diikuti oleh empat tentara dao abadi yang sempurna. Zua Wen, kamu harus berhati-hati, kata Siji. Kemudian, dia melirik dewa gunung pertama di samping Zua Wen, mengangguk, dan juga pergi. Zua Wen, kamu tidak mau masuk. Dewa gunung pertama tiba-tiba menoleh dan bertanya. Zua Wen menatap luka binatang aneh itu yang perlahan pulih, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah Anda punya cara untuk memperlambat pemulihan luka binatang aneh ini? Dewa gunung pertama menatap Zua Wen dalam-dalam, lalu mengangguk dan berkata, ya, tapi saya perlu meminjam hukum waktu dari Aula Azure Dragon. Mendengar ini, Zua Wen menyingsingkan lengan bajunya, mengeluarkan Aula Naga Azure, dan menyerahkannya kepada Dewa gunung pertama. Dewa gunung pertama mengambil Aula Azure Dragon dan bergegas menuju luka di tubuh binatang aneh itu. Kemudian, dia mengeluarkan hukum waktu yang sangat kuat dari Aula Azure Dragon dengan tangan kanannya, dan menggunakannya untuk memperlambat pemulihan lukanya. Namun, pandangan Zua Wen bukan pada Dewa gunung pertama, tetapi pada mata kiri binatang aneh yang belum tertutup itu. Sebelumnya, Chang Ji telah memberinya peta topografi tempat ini dan membantunya keluar dari labirin bawah tanah. Saat itu, meski perkataan Chang Ji samar-samar, dia akhirnya menyebutkan bahwa dia berada di tempat di seberang labirin bawah tanah. Labirin bawah tanah berada di mata kanan binatang aneh itu, dan tempat di seberang mata kanan adalah mata kiri binatang aneh itu. Haruskah aku masuk ke mata kiri untuk melihatnya? Zua Wen sedikit mengernyit, dan menatap mata kiri binatang aneh itu. Secara kebetulan, Zua Wen memperhatikan bahwa mata kiri binatang aneh itu sepertinya telah bergerak, dan pupil melingkarnya jatuh ke tubuh Zua Wen, menyebabkan tubuhnya bergetar. Seolah-olah guntur teredam yang tak terhitung jumlahnya meledak di benaknya. Deng-deng-deng. Zua Wen mundur beberapa langkah dan melihat lagi. Namun, ia menemukan bahwa mata kirinya masih tidak bernyawa, dan tidak ada tanda-tanda bergerak. Apakah ini imajinasiku? Zua Wen bergumam dengan suara rendah. Suara mendesing. Pada saat ini, Dewa Gunung pertama membawa Aula Azure Dragon ke sisi Zua Wen dan berkata, saya menggunakan hukum waktu dari Aula Azure Dragon untuk memperlambat pemulihan luka sebanyak puluhan kali. Awalnya, itu hanya membutuhkan waktu beberapa jam agar lukanya pulih sepenuhnya. Sekarang, mungkin perlu waktu lebih dari sepuluh hari. Terima kasih. Zua Wen mengangguk. Kenapa kamu tidak memasuki tubuh binatang aneh itu sekarang? Dewa Gunung pertama bertanya dengan suara rendah. Tatapan Zua Wen tertuju pada mata kiri binatang aneh itu lagi, dan dia berkata dengan suara rendah, saya mencari ahli terkuat sepuluh ribu tahun yang lalu, Chang Ji. Murid Dewa Gunung yang pertama menyusut, lalu dia berkata dengan suara rendah, kamu tahu di mana Chang Ji berada? Zua Wen tidak menjawab, tetapi kaki kanannya menginjak, dan dia terbang menuju mata kiri binatang aneh itu. Dewa Gunung pertama memandang gerakan Zua Wen dalam diam, terutama ketika dia melihat Zua Wen terbang menuju mata kiri binatang aneh itu. Terbang di depan mata kirinya, Zua Wen diam-diam menatap mata kiri yang lebih besar dari tubuhnya. Kemudian, dia mengeluarkan kristal putih dari cincin rohnya. Kristal putih ini diberikan kepadanya oleh bayangan Chang Ji. Setelah mengeluarkan kristal putih itu, Zua Wen dengan lembut menekannya ke mata kiri binatang aneh itu. Tiba-tiba, kristal putih memasuki mata kiri binatang aneh itu tanpa halangan apapun, dan pupil melingkar di mata kirinya mulai berputar. Suara mendesing. Kekuatan hisap tiba-tiba muncul, dan itu seperti tangan raksasa yang meraih Zua Wen dan menariknya ke dalam mata kirinya. Murid Dewa Gunung pertama menyusut ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia juga terbang ke jangkauan mata kirinya. Kemudian, dia mengikuti kekuatan hisap dan memasuki dunia batin mata kiri. 1854. Di depan Zua Wen, kristal putih memancarkan cahaya putih, seperti cahaya penuntun dalam kegelapan. Melalui cahaya putih, perhatian Zua Wen tertuju pada sekeliling aula utama. Dia menemukan bahwa dinding di sekitar aula utama terjalin dengan urat hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti tanaman merambat yang merayapi seluruh dinding. Melihat pembuluh darah hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, mata Zua Wen dipenuhi ketakutan. Dia tidak asing dengan pembuluh darah hitam ini. Saat Changji pertama kali muncul di hadapannya, permukaan aula tempat dia berada juga dikelilingi oleh urat hitam yang aneh ini. Sepertinya disinilah tempat di mana Changji terjebak. Zua Wen khawatir dia tidak dapat menemukan Changji dalam 10 hari ini. Bahkan jika dia menemukan Changji, dia tidak yakin apakah dia bisa menyelamatkan Changji. Lagipula, saat melihat Changji, kondisi Changji sedang tidak baik. Saya tidak tahu di mana Changji terjebak di aula ini. Zua Wen melihat sekeliling dan menemukan ada banyak pintu di sekitar aula. Pintu-pintu ini bentuknya sederhana dan tampak persis sama. Sulit untuk membedakan mana yang asli. Suara mendesing. Tiba-tiba, kristal putih yang memancarkan cahaya putih di depan Zua Wen berubah menjadi bayangan putih dan bergegas menuju pintu di depannya. Itu sangat cepat hingga hampir berubah menjadi bayangan. Zua Wen mengangkat alisnya. Kristal putih itu milik Changji. Karena ia memilih pintu di depannya, pasti ada alasannya. Memikirkan hal ini, Zua Wen menendang dengan kaki kanannya dan mengikuti kristal putih itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, ketika Zua Wen tiba di pintu di depannya, pembulu darah hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah Zua Wen seperti tanaman merambat, seolah-olah mencoba menghentikan Zua Wen memasuki aulah. Bang, bang, bang. Ketika pembulu darah hitam ini mengalir ke arahnya, kristal putih di depannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih yang menyala-nyala. Cahaya putih itu seperti bila tajam yang tak terhitung jumlahnya, terbang ke segala arah. Pembulu darah hitam yang menyatu terpotong-potong dimanapun bila cahaya putih itu lewat. Darah hitam berceceran di mana-mana, mewarnai seluruh tanah menjadi hitam. Suara mendesing. Setelah semua urat hitam hancur, kristal putih itu seperti pisau panas menembus mentega. Ia langsung membuka pintu dan memasuki istana. Zua Wen mengikuti dari belakang. Kemudian, kristal putih itu membuka pintu istana satu demi satu, melewati banyak aulah. Seolah-olah ada banyak aulah di ruang ini. Saat dia melangkah lebih dalam, Zua Wen menyadari bahwa pembuluh darah hitam di sekitarnya semakin kuat dan besar. Bilah putih yang dipancarkan oleh kristal putih jelas kesulitan menembus urat hitam. Setelah menerobos pintu istana ke-99, urat hitam di depan pintu istana ke-100 begitu tebal hingga panjangnya puluhan kaki. Setiap urat hitam sangat menakutkan, dan kekuatannya jauh lebih menakutkan daripada gabungan semua urat hitam sebelumnya. Ekspresi Zua Wen berubah ketika dia melihat urat hitam di depan istana Dao ke-100. Dia merasa pembuluh darah hitam itu terlalu berbahaya. Mereka hampir sama berbahayanya dengan urat hitam pekat di istana tempat Chang Ji berada. Kristal putih itu berdengung tanpa henti, tampak sangat bersemangat. Sepertinya Chang Ji ada di balik pintu istana ke-100. Mata Zua Wen berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, urat hitam yang menutupi permukaan pintu istana keluar. Pembuluh darah hitam yang lebarnya puluhan kaki itu seperti ular piton hitam yang ganas. Mereka berbaring ke arah Zua Wen, ingin menelannya utuh. Bang, bang, bang. Pada saat ini, kristal putih memancarkan cahaya putih yang lebih menakutkan. Kemudian, cahaya putih muncul menjadi bilah putih tajam yang melesat ke segala arah. Suara mendesing. Suara mendesing. Bilah putih yang tak terhitung jumlahnya menghantam pembuluh darah hitam, memotong darah hitam. Namun, urat hitamnya terlalu tebal. Bilah putihnya tidak bisa menembus semua urat hitam. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pembuluh darah hitam yang berlumuran darah hitam menerobos serangan pedang putih dan bergegas menuju Zua Wen. Murid Zua Wen menyusut. Perasaan bahaya yang sangat kuat muncul dari pikirannya. Kemudian, dia menginjak kaki kanannya dan dowilnya menyebar saat dia mundur dengan cepat. Sayangnya, ketika dia mundur ke ujung pintu istana, dia menemukan bahwa tidak ada jalan keluar. Dia telah menemui jalan buntu. Saya hanya bisa bertarung langsung. Zua Wen mengertakkan gigi dan menjentikkan jarinya. Ia segera mengeluarkan sarung misterius yang ia peroleh dari kepala Zan Bi dan melemparkannya ke depan. Suara mendesing. Sarung misterius itu sangat cepat. Itu langsung menabrak pembuluh darah hitam di depan. Kemudian, kekuatan yang sangat besar dan menakutkan menghancurkan pembuluh darah hitam menjadi bubuk hitam. Terlebih lagi, ketika urat hitam di depan dihancurkan menjadi bubuk, urat hitam yang muncul dari belakang meledak menjadi darah hitam seperti efek domino. Melihat kekuatan sarung misterius itu, Zua Wen sedikit terkejut. Meskipun dia telah menggunakan sarung misterius itu untuk menghadapi He Wu Xiang, dia tahu bahwa sarung misterius itu sangat kuat. Namun, pada saat itu, Zua Wen hanya membuangnya begitu saja dan tidak mengeluarkan terlalu banyak kekuatan sarung misterius itu. Sekarang Zua Wen memiliki sarung misterius itu selama jangka waktu tertentu, dia memiliki pemahaman umum tentangnya. Kali ini, ketika dia menggunakannya lagi, dia tidak menyangka sarung misterius itu akan mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, ada cukup banyak urat hitam di depan pintu Aula. Setelah sarung misterius itu menghancurkan sisa urat hitam, hal itu menyebabkan urat hitam lainnya memperhatikan Zua Wen. Segera, sejumlah besar pembulu darah hitam tiba-tiba keluar dan bergegas menuju Zua Wen. Mata Zua Wen serius. Dia mengambil sarung misterius itu dengan tangan kanannya Sarung misterius itu terus berputar dan membentuk busur di udara. Bang, bang, bang. Pembulu darah hitam di depannya meledak saat bersentuhan dengan sarung misterius itu. Darah hitam berceceran di seluruh istana, menyebabkan turunnya hujan hitam yang mengerikan. Zua Wen mengikuti di belakang sarung misterius itu, mengambil langkah demi langkah menuju pintu istana. Kristal putih juga mengikuti di belakang sarung misterius itu. Bila putih yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, menghancurkan pembulu darah hitam yang datang ke arah mereka. Ledakan. Akhirnya sarung misterius itu menghadapi hujan hitam dan menghantam keras di depan pintu istana. Kemudian, ledakan mengerikan terdengar. Seluruh pintu istana di depannya meledak dan langsung runtuh menjadi debu. Melalui debu, Zua Wen melihat pemandangan di dalam pintu istana ke-100. Itu masih sebuah istana, tapi jauh lebih kuno dari 99 istana sebelumnya. Di dalam, seseorang dapat dengan jelas merasakan kejamnya waktu. Di tengah istana, ada lilin yang melayang. Namun, lilinnya sangat redup, seolah-olah akan padam kapan saja. Dengan bantuan lilin, Zua Wen menyipitkan matanya dan memandangi singgah sana di bagian terdalam istana. Sesosok duduk dengan tenang di singgah sana. Saat pintu istana hancur, sosok di atas tahta perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tertuju pada Zua Wen saat dia berkata dengan lemah, kamu. Telah datang. Dong. 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 Saat Zua Wen melangkah melewati pintu istana, dia tiba-tiba mendengar suara yang terdengar seperti detak jantung. Itu terus-menerus berdetak di gendang telinganya, menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat tanpa sadar. Seolah jantungnya hendak melompat keluar dari tubuhnya. Setelah memasuki aula, dia menemukan bahwa selain urat hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitar aula, ada juga banyak tonjolan. Tonjolan ini seperti jantung yang terus berdetak. Apalagi dalam proses pemukulan, aliran darah hitam mengalir keluar. Zua Wen menatap tonjolan itu saat perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Aura tonjolan ini memberinya perasaan familiar, tapi dia tidak bisa memastikannya. Xiao Hei, apakah dia tuanmu? Zua Wen diam-diam waspada terhadap lingkungannya. Namun, dia tidak masuk ke dalam istana tanpa izin. Sebaliknya, dia mengirim pesan ke Xiao Hei. Astaga! Xiao Hei terbang dari sela-sela alis Zua Wen. Pandangannya tertuju pada sosok di atas tahta di kedalaman istana. Napasnya cepat dan berkata dengan ekspresi bersemangat, Ya, itu adalah aura tuanku. Namun, selain aura tuanku, ada aura lain yang sangat asing pada orang ini. Mata Zua Wen sedikit menyipit. Dia menatap lekat-lekat sosok di atas tahta, tapi tidak bertindak gegabuh. Anak kecil, temperamenmu tidak buruk. Dalam keadaan seperti itu, kamu masih bisa tetap tenang dan membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Itu patut dipuji, bukan tanpa alasan Tai Yu memilihmu. Sosok di atas tahta itu berjuang untuk beberapa saat, tetapi ternyata mustahil untuk berdiri. Ia hanya bisa menyerah dan memandang acu-ta'acu pada Zua Wen dan Xiao Hei di depannya. Tuan, apakah itu kamu? Xiao Hei gemetar dan bertanya dengan suara serak. Sosok di atas tahta itu gemetar, tapi mendesapelan dan berkata, ini aku, dan ini bukan aku. Dengan itu, sosok itu memandang ke arah Zua Wen dan berkata, anak kecil, majulah. Selama aku bangun, hal-hal di istana ini tidak akan berpengaruh apapun padamu. Mendengar ini, Zua Wen sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk maju dan melihat-lihat. Apa yang dikatakan sosok itu seharusnya benar. Memang benar itu adalah cangji. Ketika Zua Wen sampai ke bagian dalam istana dan berjalan ke depan tahta, pandangannya tertuju pada sosok di atas tahta. Lalu, matanya menyipit tanpa sadar dan dia tersentak. Pria yang duduk di singgah sana itu berwajah layu, seperti mumi. Tulang dahinya menonjol tinggi, dan matanya agak mati. Dari wujud wajah pria layu itu, Zua Wen masih bisa melihat jejak penampakan cangji. Namun, perubahannya terlalu besar. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, dia tidak akan bisa mengenalinya sama sekali. Yang lebih mengejutkan Zua Wen adalah tubuh cangji berakar pada pembuluh darah hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pembuluh darah ini hampir menyatu dengan meridian di tubuh cangji dan tidak dapat dibedakan satu sama lain. Zua Wen dapat melihat bahwa dalam proses urat hitam yang terus-menerus menggeliat, wajah cangji akan menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan, seolah-olah tendon dan tulangnya dicabut. 1855 Aura tanda binatang eksotis di gelabela cangji jauh lebih hebat dibandingkan kongwen dan raksasa hitam putih. Ketika Zua Wen melihat tanda binatang hitam eksotis itu, dia tidak bisa menahan untuk tidak mendengar raungan yang menggetarkan bumi di kepalanya. Seolah-olah seekor binatang purba terus-menerus mengaum di kepalanya. Zua Wen mundur beberapa langkah dan buru-buru mengalihkan pandangannya dari tanda binatang hitam eksotis itu. Dia terguncang dalam hati. Menguasai, itu benar-benar Anda, guru. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Mata Xiao Hei melotot saat dia bertanya dengan sedih. Cangji memandang Xiao Hei dalam diam dan berkata dengan getir, ceritanya panjang. Kemudian, Cangji memandang Zua Wen dan berkata, Nak, karena kamu memiliki fuksi koldron, hanya kamu yang bisa menyelamatkanku kali ini. Mata Zua Wen menciut saat dia bertanya dengan suara rendah, Apa maksudmu? Juga, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi padamu? Cangji menatap Zua Wen dalam-dalam dan berkata sambil menghela nafas, biarku beritahu. Cepat atau lambat kamu akan mengetahuinya. Karena kamu bisa masuk ke mata kiri, berarti kamu sudah menembus mata kanan. Kamu pernah melihat binatang raksasa di dalam gua, bukan? Zua Wen dan Xiao Hei mengangguk. Binatang eksotis dengan alam semesta di dalamnya sungguh aneh. Cangji sepertinya mengetahuinya. Sebenarnya aku tidak tahu asal-muasal binatang ini. Tapi aku tahu kalau namanya Devor. Ini adalah binatang eksotik yang sangat kuat dan langka di langit berbintang. Asal-usulnya selalu misterius. Jika binatang ini ditempatkan di luar bintang langit, banyak ahli yang maha kuasa akan dengan gila-gilaan memperjuangkannya. Seperti yang Anda lihat, ada banyak planet di dalam tubuh binatang ini. Semua planet ini dimakan oleh binatang ini. Struktur tubuh binatang ini mirip dengan struktur langit berbintang. Ia dapat menampung sejumlah besar planet. As binatang ini terus bertambah, kapasitas tubuhnya juga akan meningkat secara perlahan. Jumlah planet yang dapat ditelannya juga akan menjadi sangat mengerikan. Semakin banyak planet yang ditelannya, semakin kuat jadinya, dan semakin cepat pertumbuhannya. Heavenly Armor Star kita terbentuk karena Devor. Heavenly Armor Star kita terletak di luar angkasa. Luar angkasa tidak dapat menghasilkan planet hidup. Jika bukan karena banyaknya planet di tubuh Devor, benua Armor Surgawi tidak akan memiliki kiabadi yang melimpah, dan bintang Armor Surgawi tidak akan memiliki makhluk hidup. Wajah Zwawen berubah. Dia tidak pernah mengira bahwa binatang eksotis yang menakutkan itu akan disebut Devor. Apalagi binatang eksotik ini bisa menelan planet. Perlu diketahui bahwa bintang Armor Surgawi dan benua Armor Surgawi adalah satu kesatuan. Bahkan prajurit terkuat dari Heavenly Armor Star tidak bisa lepas dari kekangan benua Heavenly Armor. Namun, Devor bisa menelan planet apalagi dia bisa menelan lebih dari satu planet. Tak heran jika Devor bisa melukai Dewa Surgawi Gangga hanya dengan satu gerakan. Tampaknya Devor sangat kuat. Zwawen diam-diam menatap Changji dan tidak menjawab. Dia tahu Changji akan terus berbicara. Lagi pula, Changji baru saja memperkenalkan fitur Devor. Dia belum memberitahunya apa yang terjadi padanya di masa lalu. Kemudian, Changji menceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Prosesnya mirip dengan gambar di bola hitam yang diberikan oleh penguasa makam ilahi kepadanya. Zwawen sudah tahu apa yang terjadi sebelum Changji menutup jalan antara bintang armor surgawi dan benua armor surgawi. Setelah Changji menyegel jalan antara bintang armor surgawi dan benua armor surgawi, Changji terluka parah dan jatuh jauh ke dalam tanah yang diciptakan oleh Dewa Surgawi Gangga. Saat Changji jatuh ke bagian terdalam tanah, dia terjerat oleh pembuluh darah hitam yang kemudian membawanya ke mata kiri Devor. Selain itu, pembuluh darah hitam ini meledak dari kedalaman tanah, menggulung mayat para orang suci yang tak terhitung jumlahnya di medan perang kuno ke dalam tubuh Devor. Pada saat itu, aku adalah anak panah di akhir penerbangannya. Kupikir aku pasti akan mati. Namun, ketika aku diseret ke mata kiri Devor, pembuluh darah hitam yang tak terhitung jumlahnya telah memberiku vitalitas yang tak ada habisnya dengan kuat menyadarkanku. Sebagai kamu lihat, urat-urat hitam itu telah menyatu denganku. Omong-omong, mata Changji penuh dengan perubahan. Apa sebenarnya pembuluh darah hitam ini? Tanya Zwa Wen dengan suara rendah. Parasit. Mereka parasit di tubuh Devor. Entah kenapa, tapi aura kehidupan Devor semakin melemah. Parasit yang bersembunyi di tubuh Devor telah merajalela, dan mereka keluar dari tubuh Devor. Kemudian, mata Changji yang tak bernyawa tertuju pada Zwa Wen. Sebelumnya, di mata kiri Devor, saya rasa Anda juga pernah bertemu dengan beberapa ahli yang pernah berpartisipasi dalam perang kuno, bukan? Zwa Wen sedikit mengangguk. Dia memikirkan buku abadi Kongwen, pria berbaju hitam di gurun hitam, dan raksasa hitam putih di luar dunia catur. Mereka semua memiliki tanda binatang eksotis di antara alis mereka. Dia bahkan memikirkan binatang eksotis di dalam kepala pesilat setengah Dewa Zanbi. Dia tahu bahwa binatang eksotis itu adalah parasitnya, tapi dia tidak menyangka parasit Devor akan takut pada bola mata misterius itu. Jadi, apa bola mata misterius itu? Selain itu, ia secara samar-samar menebak bahwa perbedaan warna tanda parasit di antara kedua alisnya mewakili tingkat parasit tersebut. Tanda biru di antara alis Kongwen seharusnya berada pada tingkat yang lebih rendah, sedangkan tanda ungu harus berada pada tingkat yang lebih tinggi. Tanda hitam di antara alis Changji seharusnya berada pada level tertinggi, dan parasit yang diwakilinya haruslah yang paling tangguh. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Mata Zuawan berbinar saat dia menghela nafas. Mata Changji berbinar sambil berkata dengan getir, hanya ada satu cara untuk menyelamatkanku. Kamu harus menemukan larva Devor di tubuh Devor. Hanya aura Devor yang bisa mengusir parasit Devor. Melahap punya larva, murid Zuawan menyusut karena dia terkejut. Changji menganggup dan berkata, saya telah terperangkap di mata kiri Devor selama 10 ribu tahun. Meskipun basis kultifasi saya belum meningkat, kesadaran jiwa saya telah diperkuat di bawah kultifasi saya. Saya khawatir itu sebanding dengan alam dewa yang sebenarnya sekarang. Saya telah menggunakan kesadaran jiwa saya untuk mengamati tubuh Devor selama 10 ribu tahun, dan saya menemukan bahwa Devor memiliki larva. Apalagi saya curiga nyawa Devor terus terkuras. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan larva yang ada di tubuhnya. Saat ini, Devor dewasa sudah mencapai ujung jalannya. Ia tidak bisa mengendalikan parasit dalam tubuhnya. Parasit di tubuh saya adalah yang terkuat di antara semua parasit. Ia raja dari semua parasit. Tidak mungkin saya bisa mengusir parasit dengan kekuatan saya sendiri. Berbicara tentang ini, mata Changji tampak sedih. Lagi pula, aku tidak punya banyak waktu lagi. Saat semua lilin di aula padam, parasit di tubuhku akan mengendalikanku sepenuhnya. Saat itu, bahkan larva Devor pun tidak akan bisa menyelamatkanku. Xiaohei memandang Zhuawan dan berkata, Zhuawan, tolong selamatkan tuanku. Saya mohon. Mata Zhuawan berbinar, dia teringat akan hasrat di mata Dohua saat tubuh Devor dibuka. Ia yakin Dohua tidak begitu ingin memasuki tubuh Devor untuk menyelamatkan Changji, melainkan demi larva Devor. Jika dia bisa mendapatkan makhluk kuat seperti Devor dan menjinakannya sebagai tunggangannya, dia tidak akan kesulitan melintasi langit berbintang. Bahkan jika basis budidayanya belum mencapai alam transformasi ilahi, dia dapat mengandalkan Devor untuk melukai atau bahkan membunuh ahli alam dewa surgawi. Tidak hanya Dohua, Yang Yi mungkin juga memiliki pemikiran yang sama. Namun, Zhuawan tidak tahu mengapa penguasa makam ilahi dan Si Ji juga memasuki Devor. Dia melirik Changji. Meskipun dia telah memberitahu Si Ji tentang Changji, Changji tidak memintanya untuk mengungkapkan lokasinya. Namun, pengaturan Changji agak menggugah pikiran. Baik itu Dohua, empat penguasa medan perang, atau penguasa makam ilahi, mereka semua adalah ahli abadi sejati. Meskipun basis kultivasi saya telah meningkat pesat, saya masih belum memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka, kata Zhuawan dengan canggung. Jangan khawatir, penguasa mau solemn ilahi dan Si Ji akan membantumu. Jangan khawatir tentang itu. Selain itu, aku juga akan melampirkan kekuatanku padamu, memberimu kekuatan untuk bertarung melawan dewa sejati, Changji dikatakan. Zhuawan terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia menganggup dan berkata, Baiklah, saya dapat membantu Anda. Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa saya bisa mendapatkan Larva Devor. Selain itu, mengapa Anda memilih saya? Karena Fuxi Cauldron memilihmu. Hanya Fuxi Cauldron yang mampu menahan kekuatanku. Meski tubuhmu cukup kuat, namun kekuatan seorang demigot cukup membuat tubuhmu meledak dan mati, kata Changji acuh tak acuh. Mendengar ini, Zhuawan terdiam beberapa saat. Kemudian, dia mengeluarkan Fuxi Cauldron dari sela alisnya. Menatap Fuxi Cauldron, mata Changji menunjukkan sentuhan nostalgia. Kemudian, dia dengan lembut melambaikan tangan kanannya dan mengambil Fuxi Cauldron di tangannya. Dia menghela nafas saya tidak berharap untuk melihat Fuxi Cauldron lagi. Sungguh nostalgia. Setelah menghela nafas haru, tangan kanan Changji yang layu mencubit ibu jari dan jari tengahnya dan dengan lembut menyentuh permukaan Fuxi Cauldron. Segera, energi yang kuat, yang membuat wajah Zhuawan berubah, dipindahkan ke Fuxi Cauldron dari tangan kanan Changji. Kuali Fuxi, yang berkarat dan rusak, mulai bersinar dengan vitalitas. Permukaan yang rusak berangsur-angsur memudar, dan tampak jauh lebih bermartabat dan baru. Sekitar dua jam kemudian, mata Changji menunjukkan ekspresi lelah. Banyaknya lilin di tengah aula lebih redup dibandingkan saat Zhuawan memasuki aula. Zhuawan tahu bahwa lilin-lilin ini melambangkan cahaya kehidupan Changji. Jika semua lilin ini padam, hidup Changji akan berakhir. 1856. Zhuawan dengan hati-hati mengambil Fuxi Cauldron dari Changji dengan ekspresi serius. Fuxi Cauldron telah mengalami perubahan drastis dari sebelumnya. Penampilan dan auranya menjadi lebih kuat. Kekuatan Changji, khususnya, adalah kekuatan puncak pesilat setengah dewa. Suara mendesing. Saat kuali Fuxi mendarat di tangan Zhuawan, seekor rubah berbulu kuning melompat keluar dari kuali menuju kura-kura dewa. Rubah berbulu kuning menatap Changji dan bertanya, Tuanku, tahukah Anda di mana Tuanku, Fuxi? Changji memandang Chenghuang dengan acu-ta'acu dan berkata, Tuanmu sekarang adalah Zhuawan, bukan Fuxi. Chenghuang tidak mau menyerah. Matanya berkedip-kedip dan terus bertanya, Tuanku, saya tahu Tuanku belum mati. Bisakah Anda ceritakan tentang dia? Changji menghela nafas dan berkata, Fuxi memang belum mati. Dia menyerahkan Fuxi Kauldron atas kemauannya sendiri karena dia merasa bersalah dan tidak dapat memikul tanggung jawab masa lalu. Jadi, dia bukan lagi Tuanmu. Bahkan jika kamu melihatnya, dia tidak akan mengakuimu. Chenghuang gemetar dan sedikit kesedihan muncul di matanya. Dikatakan, itu bukan kesalahan Tuanku saat itu. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena terlalu lemah dan menyebabkan Tuanku gagal dalam misinya. Semuanya sudah berlalu. Zhuawan sekarang adalah sang terpilih yang sesungguhnya. Begitu debu telah mengendap di planet pelindung surgawi, secara alami kau akan melihat Tuanmu, kata Changji sambil melambaikan tangannya. Chenghuang terdiam. Ia membungkuk pada Changji dan masuk kembali ke Fuxi Kauldron. Zhuawan menyaksikan semua ini dalam diam. Dia tahu pasti telah terjadi sesuatu antara Fuxi dan Fuxi Kauldron yang menyebabkan Fuxi Kauldron hancur dan keberadaan Fuxi tidak diketahui. Jika Fuxi benar-benar belum mati, lalu di mana dia? Zhuawan perlahan mengangkat kepalanya dengan ekspresi berpikir. Tiba-tiba, pandangan Changji tertuju pada sarung misterius yang melayang tidak jauh dari Zhuawan. Matanya dipenuhi kejutan. Dia berkata, lima langkah percikan darah Zanbi. Di mana kamu mendapatkannya? Sejak Changji bertanya, Zhuawan secara alami menceritakan kepadanya keseluruhan cerita tentang bagaimana dia mendapatkan sarung misterius itu. Setelah mendengarkan cerita Zhuawan, Changji menghela nafas dan berkata, Zanbi adalah ahli demigot kedua setelah saya. Dia masih sangat muda dan sudah lama tidak berlatih, tetapi dia dapat mencapai level demigot. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang jenius sejati di saman kuno. Pada titik ini, Changji melihat sarung misterius itu dan melanjutkan, sarung ini telah ada pada Zanbi sejak dia mulai berlatih seni bela diri. Sarung ini telah menemani Zanbi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di era itu, ketika Zanbi masih lemah, dia tidak takut menghadapi seorang ahli yang jauh lebih kuat darinya. Dia menghunus pedangnya dan membunuh ahli yang ingin menindasnya. Pertempuran itu mengguncang seluruh benua armor surgawi. Titik, Zanbi menamai sarungnya lima langkah percikan darah. Pada titik ini, Changji mengaitkan tangan kanannya dan sarungnya terbang tak terkendali dari Zuawan ke tangannya. Kemudian Changji perlahan mengusap noda darah di permukaan sarungnya. Zanbi adalah pria paling berbakat dan pemberani yang pernah saya lihat. Alasan mengapa saya bisa menyegel tombak sparing ilahi adalah karena pengorbanan Zanbi. Karena Anda bisa mendapatkan lima langkah percikan darah Zanbi, itu berarti Anda adalah ditakdirkan untuk memiliki sarung ini. Pada titik ini, Changji mengeluarkan pedang besi hitam dari lengan bajunya. Permukaan pedang besi itu sehalus air dan memancarkan cahaya terang. Ketika tatapan Zuawan tertuju pada pedang logam, pupil matanya mengerut. Dia mengukur pedang logam itu untuk waktu yang lama dan menyadari bahwa itu adalah pedang logam yang sangat biasa. Itu bahkan bukan Numinous Tracer, tapi terbuat dari logam biasa. Lima langkah percikan darah telah mengikuti Zanbi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu selalu merupakan sarung pedang biasa dan Zanbi tidak pernah menyempurnakannya menjadi harta karun spiritual yang kuat atau bahkan senjata ilahi. Saat Zanbi naik dari puncak abadi sejati ke alam setengah dewa, sarungnya menyerap untayan kekuatan dewa bintang dari kenaikan Zanbi ke alam setengah dewa. Sarungnya mengalami metamorfosis, langsung berubah dari benda biasa menjadi benda biasa. Peralatan Subdewa Pada titik ini, Changji memutar tangan kanannya dan memegang gagang pedang besi. Dia memasukkan pedang besi ke sarungnya dengan akurat. Kemudian Zuawan dengan jelas merasakan bahwa pedang besi dan sarungnya sepertinya memiliki resonansi yang aneh pada saat ini. Dengan resonansi tersebut, kekuatan dahsyat yang membuat pikiran Zuawan bergetar keluar dari pedang besi. Dentang. Changji perlahan mencabut pedang besi itu. Wajah Zuawan berubah perlahan, menjadi terkejut dan tidak percaya. Ini karena pada saat ini, pedang besi biasa telah mengalami perubahan yang mengejutkan saat pedang itu terhunus. Bila yang awalnya biasa menjadi lebih tajam, lebih mempesona, dan bahkan lebih menakutkan. Pada saat pedang besi itu benar-benar terhunus, cahaya pedang yang menyala seperti matahari melonjak dari ujung pedang. Ini merangsang Zuawan hingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya, dan itu mengejutkan Zuawan hingga jantungnya berhenti berdetak. Dentang. Changji tiba-tiba memasukkan kembali pedang besi itu ke sarungnya. Roh tajam dan mengerikan yang dihasilkan pada saat pedang dicabut menghilang seketika. Aula kembali tenang. Apakah ini misteri sebenarnya dari lima langkah percikan darah? Misteri mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Jantung Zuawan berdebar kencang. Dia menatap sarung misterius di tangan Changji dengan kaget. Zan Bi hanya menggunakan lima pedang dalam hidupnya. Satu langkah mewakili satu pedang. Ketika dia menggunakan kelima langkah dan lima pedang, dia tidak akan menyerang lagi. Karena kemenangan atau kekalahan telah ditentukan dalam lima langkah itu. Tahun itu, ketika dia sedang bertarung dengan Dewa Gangga, Zan Bi menggunakan pedang kenam, yang merupakan pedang terakhir yang dia gunakan dengan mengorbankan nyawanya. Mata Changji penuh kenangan. Bahkan ada sentuhan kekaguman dalam kenangan ini. Zuawan mau tak mau mengagumi Changji. Meskipun dia belum pernah melihat Zan Bi dengan matanya sendiri dan hanya melihat kepalanya, dia tahu bahwa dibutuhkan bakat dan kekuatan yang besar untuk bisa melukai Dewa Gangga di alam demigod. Zuawan, ambil pedang ini. Changji melemparkan sarung dan pedang besi ke Zuawan dengan tangan kanannya. Dia melanjutkan, batas lima langkah percikan darah adalah lima pedang. Ketika kamu ingin menggunakan pedang kenam, kamu harus membayar dengan nyawamu. Jadi, jangan gunakan pedang kenam kecuali kamu harus melakukannya. Menerima lima langkah percikan darah dan pedang besi, mata Zuawan menjadi waspada. Dia mengangguk ke Changji dan berkata dengan suara rendah, pendahulu, jangan khawatir. Saya mengerti. Gemuruh. Changji mengangguk sedikit. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, wajahnya berubah drastis. Pembuluh darah biru menonjol di wajahnya saat dia menunjukkan wajah yang menyakitkan. Di saat yang sama, pembuluh darah hitam yang menakutkan di sekitar aula besar mulai melonjak dengan liar. Aula besar juga mulai bergetar hebat mengikuti kegilaan pembuluh darah hitam. Pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari atas aula besar, menimbulkan awan debu yang mengerikan. Zuawan, cepat pergi. Ingatlah untuk membawa bayi Devor ke sini. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Changji meraung dari singgah sana. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin yang tak terlihat menderu. Kemudian, Zuawan merasakan tubuhnya seringan bulu saat dia terbang keluar dari aula. Ketika Zuawan membuka matanya lagi, dia sudah berada di luar mata kiri Devor. Setelah Zuawan meninggalkan aula, seorang pria berjubah hitam perlahan datang ke aula tempat Changji berada. Dia diam-diam menatap wajah ganas Changji dan berkata, Pendahulu Changji, aku datang sesuai kesepakatan kita. Mata Changji terkadang jernih dan terkadang gila. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening. Aku sudah menyiapkan barang yang kamu inginkan. Ambillah. Ingat, kamu harus membantu Zuawan mendapatkan bayi Devor. Changji mengertakkan gigi. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyerahkan kristal hitam kepada pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam menerima kristal hitam. Setelah mengamatinya beberapa saat, dia mengepalkan tinjunya ke arah Changji. Kemudian, dia menghentakkan kaki kanannya dan meninggalkan aula. Di mana Dewa Gunung Pertama. Zuawan menatap mata kiri Devor yang hendak menutup. Dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat Dewa Gunung Pertama. Dia merajut alisnya. Astaga. Tepat sebelum mata kiri Devor tertutup, sesosok tubuh berlari keluar. Zuawan memusatkan perhatian padanya dan menemukan bahwa itu adalah Dewa Gunung Pertama. Dewa Gunung Pertama meluncur ke arah Zuawan, mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian, dia melihat luka di tubuh Devor dan berkata, Zuawan, haruskah kita masuk ke tubuh Devor sekarang? Zuawan menatap Dewa Gunung Pertama. Dewa Gunung Pertama telah memasuki mata kiri bersamanya, namun mereka terpisah. Zuawan mengira Dewa Gunung Pertama akan keluar lebih awal darinya. Dia tidak menyangka Dewa Gunung Pertama akan keluar lebih lambat darinya. Meskipun perilaku Dewa Gunung Pertama tidak mencurigakan, Zuawan samar-samar merasa bahwa Dewa Gunung Pertama memiliki tujuan lain untuk memasuki mata kiri. Ya, ayo masuk. Zuawan menganggup dan tidak mengatakan apapun. Dia menginjak kakinya dan berlari ke lukanya. Dewa Gunung Pertama diam-diam menatap punggung Zuawan. Dia menyipitkan mata dan terkekeh, anak ini memiliki pengamatan yang tajam. Ketika Zuawan dan Dewa Gunung Pertama memasuki tubuh Devor melalui lukanya, mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam rawa. Seolah-olah banyak kekuatan tak kasat mata sedang menekan tubuh mereka. Itu sama sekali bukan perasaan yang menyenangkan. Tubuh melahap mirip dengan langit berbintang. Namun, perlawanan tangguh dari langit berbintang jauh lebih kecil. Prajurit biasa di alam surga abadi atau lebih tinggi dapat menahan perlawanan semacam ini. Namun, di lingkungan ini, kecepatan mereka akan berkurang banyak. Tubuh Dewa Gunung Pertama memancarkan cahaya emas gelap, membuatnya tampak seperti Dewa Perang yang mengenakan baju besi emas. Tekanan hebat di sekelilingnya langsung diimbangi. Zuawan juga telah menggunakan tubuh suci sempurnanya, dan dia hampir tidak mampu menahan perlawanan mengerikan yang menekannya. Zuawan melihat sekeliling dan menemukan banyak bintang berkelap-kelip di depannya. Namun, sebagian besar bintang tersebut redup, seperti lilin yang tertiup angin yang dapat padam kapan saja. Zuawan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Sebaliknya, dia menggunakan Divine Sense-nya untuk menyebar di depannya. Meskipun budidaya Zuawan hanya pada tahap akhir dari alam surga abadi dan ada kesenjangan besar antara dia dan ahli alam abadi sejati, rasa ilahi Zuawan berbeda. Ini karena dia memiliki jimat primitif di lautan kesadarannya. Jimat primitif ini mengandung energi asal yang kaya. Dengan mengandalkan energi asal, Indra Jiwa Zuawan dapat menjangkau kembali ke asal-usulnya. Hasilnya, Indra Jiwanya bisa meluas ke tempat yang jauh tak terhingga, sama seperti saat dia memahami maksud Dao di dalam batu besar itu. 1857 Zuawan tidak akan menggunakan metode ini jika dia tidak dipaksa. Bagaimanapun, energi asal sangat berharga, dan semakin banyak dia menggunakannya, semakin sedikit yang dia miliki. Namun, metode ini adalah yang paling nyaman dan efisien. Dewa Gunung Pertama juga merasakan Indra Ilahi Zuawan yang kuat, dan matanya menunjukkan sentuhan kejutan. Dia tidak menyangka rasa ilahi Zuawan begitu menakutkan. Zuawan sedikit menutup matanya, dan gumpalan rasa ilahi yang menakutkan keluar dari sela-sela alisnya, menyapu planet-planet di depannya. Ada banyak planet di depannya, dan strukturnya mirip dengan planet armor surgawi. Terdapat makhluk mirip benua di permukaan planet, namun planet tersebut memiliki warna dan bentuk yang berbeda. Zuawan bahkan melihat beberapa makhluk asli di planet ini, tetapi makhluk asli ini sangat lemah, dan beberapa di antaranya bahkan berada di ambang kepunahan. Makhluk yang hidup di planet ini berjuang seolah-olah berada di rawa, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Hmm. Tiba-tiba, Zuowen mengangkat alisnya. Dalam divine sensenya, dia melihat lima sosok familiar di planet subur yang cukup jauh dari sini. Kelima tokoh tersebut adalah Wei Wuyin, Kong Liansun, Mayat Raja Pertama, Ji Wubing, dan Dong Fang Xin. Orang-orang yang memasuki tubuh Devor secara samar-samar dibagi menjadi tiga kelompok. Dua kelompok terkuat tidak diragukan lagi adalah kelompok yang diwakili oleh penguasa ilahi Do Hua dan Yang Yi, dan kelompok lainnya diwakili oleh penguasa makam ilahi dan Si Ji. Kelompok ketiga dibentuk oleh Ji Wubing, Raja Mayat Pertama, dan empat lainnya. Kelompok ini jelas yang paling lemah dari ketiga kelompok, dan yang terkuat di antara mereka adalah Ji Wubing dari keluarga abadi, yang paling dekat dengan Dewa Sejati. Kesenjangan antara mereka dan kelompok lain tidaklah kecil. Zua Wen hanya memperhatikan mereka sebentar, lalu langsung melewati mereka dan terus bergerak lebih dalam. Dia tahu betul bahwa tempat di mana penguasa ilahi Do Hua dan penguasa makam ilahi berada adalah kuncinya. Hanya dengan menemukan tempat kedua kelompok ini berada, dia mungkin bisa menemukan lokasi Devor yang sebenarnya. Hmm. Ji Wubing, Raja Zombie Pertama, dan Wei Wuyin, yang awalnya berjalan di planet ini, mengubah ekspresi mereka secara drastis saat Divine Sense Zua Wen menyapu seluruh planet. Sungguh Divine Sense yang kuat. Siapa pemilik Divine Sense itu tadi? Ekspresi Ji Wubing sedikit berubah. Tidak hanya Ji Wubing, wajah keempat orang lainnya juga kurang bagus. Seberapa kuatkah Divine Sense seseorang untuk dapat mengirimkannya ke seluruh langit? Indra spiritual Zua Wen terus menjelajah. Setelah sekitar satu jam, indra spiritualnya tiba di tengah ruang besar ini, di mana terdapat sebuah planet kuning. Planet berwarna kaki ini sangatlah aneh. Tidak hanya terletak di tengah ruang tersebut, Zua Wen juga menemukan bahwa kawasan di sekitar planet berwarna kaki ini merupakan zona vakum. Di sekitar zona vakum, terdapat sabuk batu melingkar. Sabuk batu ini berkedip-kedip dengan cahaya yang agak menyelaukan, tampak cukup indah. Ketika rasa ilahi Zua Wen jatuh di planet berwarna kaki ini dan hendak memasukinya, sebuah batasan kuat menutupi permukaan planet, mencegah rasa ilahi Zua Wen untuk menjelajah. Hah, planet ini. Zua Wen mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi terkejut ketika Divine Sense-nya diblokir. Dewa Gunung Pertama secara alami menyadari kelainan Zua Wen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara rendah, Zua Wen, apakah kamu menemukan sesuatu? Menarik rasa ilahinya, Zua Wen perlahan membuka matanya, mengangguk kepada Dewa Gunung Pertama, dan segera berkata, Saya menemukan sebuah planet berwarna kaki di tengah ruang ini. Saya khawatir penguasa makam ilahi dan Dewa Ilahi Do Hua seharusnya ada di planet ini. Mata Zua Wen berkedip. Dia tahu betul bahwa satu-satunya orang yang bisa membuat batasan sekuat itu adalah Guru Suci Surgawi di sisi Do Hua, Pena Tuwagu. Dia berani menyimpulkan bahwa kelompok Dewa Suci Do Hua ada di planet itu. Kalau begitu, ayo pergi. Saat Dewa Gunung Pertama berbicara, keduanya berubah menjadi pelangi panjang dan terbang menuju arah yang ditunjukkan Zua Wen. Itu. Ketika Zua Wen dan Dewa Gunung Pertama melewati planet tempat Ji Wubing, Wei Wuyin, dan yang lainnya berada, mereka segera menarik perhatian kelima orang tersebut, menyebabkan mereka memperlihatkan ekspresi terkejut. Zua Wen, bajingan kecil itu. Wei Wuyin, Raja Mayat Pertama, dan Kong Liansun melihat sosok Zua Wen dan mengertakkan gigi karena marah. Namun, mereka bertiga sangat waspada terhadap Dewa Gunung Pertama di sisi Zua Wen, jadi mereka tentu saja tidak berani menyerang Zua Wen sekarang. Ayo ikuti dan lihat. Ji Wubing segera mengambil keputusan. Dia meninggalkan planet ini dan mengejar Zua Wen dan Dewa Gunung Pertama, sementara empat lainnya saling memandang dan mengikuti dari belakang. Namun, mereka berlima tidak berani mendekat. Bagaimanapun juga, Dewa Gunung Pertama di sisi Zua Wen adalah seorang ahli yang sebanding dengan Dewa Abadi. Jika mereka terlalu dekat dan Dewa Gunung Pertama benar-benar mempunyai niat jahat, mereka akan mendapat masalah besar. Zua Wen secara alami melihat lima orang mengikuti di belakangnya. Sudut mulutnya melengkung menyeringai, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Alasan mengapa dia melewati planet tempat Ji Wubing dan yang lainnya berada secara alami memang disengaja. Dengan Dewa Gunung Pertama di sisinya, kelima orang ini pasti akan mengikuti mereka. Lagipula, dibandingkan dengan pencarian secara membabi buta, akan lebih mudah jika ada seorang imortal asli seperti Dewa Gunung Pertama yang memimpin jalannya. Permukaan planet berwarna kaki telah diatur dengan formasi pembatasan yang cukup kuat oleh Dewa Kuno. Jika satu orang menghancurkannya, biayanya akan cukup tinggi. Dengan Ji Wubing dan empat lainnya, dia dan Dewa Gunung Pertama tidak perlu membuang terlalu banyak energi. Terlebih lagi, Raja Zombie Pertama, Wei Wuyin, dan Kong Liansun memiliki banyak dendam terhadap Zua Wen. Jika ketiga orang ini tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan memprovokasi dia setelah memasuki planet berwarna kaki, dia akan menyelesaikan dendam ini untuk selamanya. Setelah beberapa saat, rombongan tersebut sampai ke permukaan planet berwarna kaki tersebut. Zua Wen dan Dewa Gunung Pertama berdiri dengan tenang di depan planet ini. Adapun Ji Wubing dan empat lainnya, mereka berhenti di tempat lain, agak jauh dari Zua Wen dan Dewa Gunung Pertama, dengan tatapan waspada di mata mereka. Semuanya, ada batasan yang sangat kuat di permukaan planet ini. Hanya guru suci surgawi dari kuil primal chaos yang dapat membuat batasan seperti itu, Zua Wen menjelaskan. Dia tahu betul bahwa ada beberapa hal yang tidak perlu diungkapkan terlalu jelas. Dia hanya perlu menyebutkan sedikit, dan itu sudah cukup untuk menggugah imajinasi semua orang. Benar saja, setelah Zua Wen selesai berbicara, mata Ji Wubing dan empat lainnya berkedip saat mereka menatap formasi pembatasan di permukaan planet. Karena Dewa Guru Do Hua dan yang lainnya telah memasuki planet ini dan membentuk formasi pembatasan di permukaan planet ini, pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengalahkan kita, kata Raja Zombie Pertama. Dengan suram. Yang lain juga menganggup dan memandang Ji Wubing. Ji Wubing merenung sejenak, lalu menangkupkan tinjunya ke arah Zua Wen dan Dewa Gunung Pertama, dan berkata dengan suara yang dalam, saya khawatir planet ini tidak sederhana. Saya rasa kalian berdua juga ingin memasuki tempat ini. Mengapa Anda tidak bekerja sama untuk mematahkan formasi pembatasan ini? Sudut mulut Zua Wen melengkung, dan dia berkata sambil tersenyum, Zua ini memiliki pemikiran yang sama. Saya tahu sedikit tentang pembatasan. Setelah saya menemukan kelemahan dari formasi pembatasan ini, kita dapat bekerja sama untuk memecahkannya. Dengan itu, Zua Wen bergegas ke permukaan formasi pembatasan. Setelah mengitarinya beberapa kali, dia menunjuk ke permukaan formasi pembatas dengan jari kanannya dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, ayo bekerja sama untuk menyerang tempat ini. Dewa Gunung Pertama memimpin dan bergegas keluar, diikuti oleh Ji Wubing dan empat lainnya. Serangan warna-warni itu menghantam tempat yang ditunjuk Zua Wen. Kemudian, segel yang menutupi permukaan planet kuning tanah itu runtuh dengan ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Hmm, seseorang melanggar formasi pembatasan yang saya buat. Di suatu tempat di lereng tinggi di planet kaki, Penatua Gu, yang mengikuti di belakang Dewa Guru Do Hua, mengerutkan kening dan bergumam dengan suara rendah. Di lereng yang tinggi ini, selain Dewa Guru Do Hua dan Penatua Gu, ada juga empat penguasa medan perang, kelompok Yang Yi, penguasa makam ilahi, dan kelompok Siji. Seharusnya Zua Wen atau Ji Wubing. Ini hanya masalah kecil. Ayo kita lanjutkan. Planet ini adalah planet pusat dari binatang eksotis. Kalau tidak salah, pasti berisi warisan binatang eksotis. Saya tidak pikir ada orang yang ingin melepaskan hal seperti itu, kata Do Hua ringan. Huh, siapa yang tahu kalau apa yang Anda katakan itu benar? Sebelumnya Anda mengatakan bahwa planet di dalam tubuh binatang eksotik ini mengandung inti bintang. Namun, ketika saya memeriksa inti beberapa planet, tidak ada inti bintang sama sekali, kata Siji sambil mencibir. Do Hua melirik Siji dan berkata sambil tersenyum, Saudara Si, ini pertama kalinya Do memasuki tubuh binatang eksotis. Saya tidak menyangka planet di dalamnya tidak memiliki inti bintang. Tampaknya inti bintang dari planet-planet ini seharusnya sudah diserap oleh binatang eksotis terlebih dahulu. Binatang ini bukanlah seorang kultifator. Ia hanya melahap planet untuk menyerap energi di inti bintang planet. Ia tidak memurnikan inti bintang seperti kultifator manusia, sehingga planet dapat menghasilkan energi tanpa akhir untuk dirinya sendiri. Meskipun ada banyak planet di dalamnya. Tubuh binatang buas, kebanyakan dari mereka seperti planet yang ditinggalkan, tidak layak untuk disebutkan, kata penguasa makam ilahi dengan acuh tak acuh. Do Hua tersenyum dan berkata, bukan itu intinya. Jika semua orang bisa membantuku membuka planet ini, semua orang bisa mendapat bagian dari warisan binatang eksotis di planet ini. Semua orang tersenyum tipis saat mendengar kata-kata Do Hua, tapi mereka tidak menjawab. Meski tidak ada yang tahu apa tujuan Do Hua, mereka masih bisa menebaknya. Namun, tidak ada yang menunjukkannya. Toh, sebelum manfaatnya muncul, mereka memang perlu bekerja sama. Ini bukan waktunya untuk berselisih satu sama lain. Tiba-tiba, artefak burung Dewa Giok di tangan Do Hua meledak dengan cahaya batu Giok yang menyala-nyala. Kemudian, mata Do Hua menyipit dan dia tertawa, sepertinya tujuan kita tidak terlalu jauh. Semua orang juga tercengang. Meskipun mereka tidak mempercayai kata-kata Do Hua, mereka cukup yakin dengan artefak Dewa Giok. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Sudah ada sejak lama dan cukup terkenal. 1858 Ini Master Oftain menatap pilar batu di tengah ruang terbuka dengan ekspresi bingung. Do Hua menatap pilar batu di depannya dengan tatapan membara. Dia berkata dengan lembut, tempat ini memang seperti yang tercatat dalam buku-buku kuno di kuil. Ada pilar batu pusat, dan di bawah pilar batu ini terdapat energi inti dari binatang aneh itu. Ini juga berisi asal-usul planet Armor Surgawi. Ki Abadi di benua Armor Surgawi berasal dari sini. Selain itu, ada juga warisan dari binatang aneh yang kuat itu. Semuanya, bantu aku. Dengan alat ritual berbentuk burung dewa giok sebagai panduan, kita bisa membuka pilar batu ini. Saat dia berbicara, Do Hua sekali lagi melemparkan artefak berbentuk burung dewa giok ke udara. Dengan suara swash, artefak itu berubah menjadi bayangan dan menyapu ke arah puncak pilar batu. Seketika, cahaya yang sangat mengejutkan muncul dari permukaan pilar batu. Kabut putih yang sangat menakutkan dan ganas menyembur keluar dari pilar batu dan menyebar ke segala arah. Ini Ki Abadi. Ki Abadi yang kaya. Keempat penguasa medan perang menarik nafas dalam-dalam, dan ekspresi mereka berubah. Tidak hanya empat penguasa medan perang, tapi semua orang juga terlihat terkejut. Tidak ada alasan lain selain kepadatan Ki Abadi ini jauh melebihi kolam abadi yang telah diambil oleh kuil kekacauan. Ki Abadi yang melonjak-melonjak ke langit dan berubah menjadi pilar putih yang menembus langit. Saat pilar putih ini melesat ke langit, angin dan awan di langit mulai berputar, dan kemudian Ki Abadi ini menyebar ke seluruh planet. Planet yang awalnya berwarna kaki penuh dengan dekadensi dan kehancuran, tetapi ketika Ki Abadi menyebar ke seluruh planet, planet dekaden itu perlahan bersinar dengan vitalitas. Setelah memasuki planet berwarna kaki, Zuawan dan yang lainnya tiba-tiba menemukan bahwa bumi kuning yang semula dekaden di sekitar mereka telah menumbuhkan tunas-tunas yang lembut, dan tunas-tunas ini tumbuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, mereka tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Dalam sekejap mata, gurun dengan radius puluhan ribu kaki menjadi menghijau dan subur dengan hutan hijau, awan yang tersisa, dan air terjun yang mengalir. Itu seperti negeri Dongeng. Lihat ke sana. Ji Wubing menunjuk ke pilar putih di kejauhan yang melesat ke langit, matanya berkobar penuh gairah. Tidak hanya Ji Wubing, yang lain juga memiliki ekspresi yang sama. Ki Abadi yang sangat kaya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Zuowen menyipitkan matanya dan bertukar pandang dengan dewa gunung pertama. Dengan suara deras, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Ji Wubing dan empat dewa lainnya tidak mau kalah. Ki Abadi yang tiba-tiba menyebar ke seluruh planet pasti bukan tanpa alasan. Ini pasti ada hubungannya dengan dewa Dohua dan yang lainnya. Selama seseorang tidak idiot, dia akan tahu bahwa pasti ada harta karun besar di sana yang bisa mengeluarkan Ki Abadi yang begitu kuat. Ketika kelompok Zuowen akhirnya tiba di area luas tempat kelompok guru ilahi Dohua berada, mereka menemukan pilar batu misterius berdiri di tengah area luas tersebut. Immortal Ki memancar keluar dari dalam pilar batu. Kedatangan Zuowen dan yang lainnya tentu saja menarik perhatian dewa Dohua dan yang lainnya. Di antara mereka, dewa Dohua dan Penatuwagu hanya melirik Zuowen dan tidak memperhatikannya lagi. Di antara empat penguasa medan perang, hanya penguasa Tein yang tersenyum dingin pada Zuowen. Yang lainnya tanpa ekspresi. Adapun Yang Yi, tangannya berada di belakang punggung dan tidak melihat ke arah Zuowen sama sekali. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pilar batu. Pria kekar di sampingnya menyeringai pada Zuowen. Zuowen menatap pria kekar itu dengan ekspresi serius. Pria kekar ini sempat mengejarnya hingga ia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Zuowen dan Dewa Gunung pertama diam-diam datang ke sisi penguasa Mausolem Ilahi dan Siji. Mata mereka tertuju pada pilar batu. Penguasa Mausolem Ilahi memperhatikan Zuowen dalam-dalam. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba mengirimkan suaranya, Zuowen, Tuhan itu telah memberitahumu semua hal penting, kan? Zuowen terdiam sejenak dan mengangguk. Ketika Changji berkata bahwa penguasa Mausolem Ilahi dan Siji akan membantunya, dia tahu bahwa penguasa Mausolem Ilahi dan Siji telah menghubungi Changji. Hanya saja dia tidak tahu apa-apa. Zuowen, apakah kami bisa menyelamatkan Tuhan Changji atau tidak tergantung padamu? Kata penguasa Mausolem Ilahi dengan serius. Zuowen menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tinjunya ke arah penguasa Mausolem Ilahi. Dia menjawab, Senior, jangan khawatir. Junior akan melakukan yang terbaik. Setelah itu, Zuowen melihat ke pilar batu itu lagi dan berbisik, apakah benda yang tersembunyi di bawah pilar batu ini adalah yang disebutkan oleh Senior Changji. Penguasa Mausolem Ilahi mengangguk. Kemudian, dia melirik Yangyi dan berkata, jika hal itu benar-benar terungkap, kamu harus berhati-hati terhadap Yangyi, bukan Dohua. Dia tidak sederhana. Mendengar ini, murid Zuowen menyusut. Dari nada suara penguasa Mausolem Ilahi, Zuowen bisa mendengar sedikit rasa takut. Bahkan penguasa Mausolem Ilahi pun takut pada Yangyi. Tampaknya Yangyi tidak sederhana. Zuowen ingat bahwa dia belum pernah melihat Yangyi sejak pertama kali dia bertemu dengannya. Orang ini seperti awan kabut. Setelah satu lapisan kabut hilang, lapisan kabut lainnya akan muncul. Seolah-olah tidak ada akhirnya. Zuowen bahkan curiga nama Yangyi adalah nama palsu. Tidak ada cara untuk mengetahui identitas aslinya. Perangkat langit berbentuk burung milik Dewa Giok adalah kunci untuk membuka pilar batu ini. Hanya dengan mengumpulkan lebih banyak kekuatan, kita dapat menghancurkan pilar batu ini sepenuhnya, tiba-tiba Dohua berkata kepada yang lain. Mata yang lain berkedip-kedip. Mereka hanya menuangkan kekuatan mereka ke perangkat angkasa. Karena presiden pembukaan tubuh Devor, mereka tidak mengalami kesulitan dalam bekerjasama. Ledakan. Tak lama kemudian, pilar batu tersebut roboh dan berubah menjadi debu. Kemudian, terbentuklah jurang alami di dasar pilar batu yang hancur. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat jurang muncul, beberapa bayangan hitam tiba-tiba keluar. Bayangan hitam ini seukuran telapak tangan. Mereka begitu cepat hingga hampir berubah menjadi bayangan. Dohua melambaikan tangan kanannya dan segera meraih salah satu bayangan hitam itu. Dia membalik tangan kanannya dan menemukan kristal berkilau dan tembus pandang tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Permukaan kristal itu berwarna putih susu dan padat dengan ki abadi yang sangat kuat. Kristal abadi, dan itu adalah kristal abadi yang terbaik. Mata Dohua sedikit menyipit saat dia bergumam dengan suara rendah. Di saat yang sama, semakin banyak bayangan hitam keluar dari jurang. Masing-masing mewakili kristal abadi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Untuk sesaat, mayat raja pertama, Ji Wubing, dan yang lainnya segera menggunakan teknik gerakan mereka untuk mengumpulkan kristal abadi yang keluar. Mata mereka penuh antusias. Setiap kristal abadi yang keluar dari jurang adalah kristal abadi terbaik. Kualitasnya jauh lebih tinggi daripada kristal abadi yang mereka peroleh di wilayah tengah. Tidak hanya Ji Wubing dan yang lainnya, tetapi bahkan keempat penguasa medan perang tidak dapat menahan diri dan menggunakan teknik gerakan mereka untuk mengumpulkan semua kristal abadi yang keluar dari jurang. Lalu, semua orang mengambil tindakan. Penguasa ilahi Dohua, Penatua Gu, Yang Ye, dan penguasa Mausolem ilahi juga mengambil tindakan. Kristal abadi terlalu langka di benua armor surgawi, dan para ahli yang budidayanya telah mencapai tingkat orang suci abadi membutuhkan ki abadi dalam kristal abadi untuk dibudidayakan. Selain itu, kualitas kristal abadi yang keluar dari jurang jauh lebih tinggi daripada di benua armor surgawi. Tidak ada yang bisa tetap tenang dan tidak berjuang untuk mereka. Zuawan secara alami berada di antara mereka yang berjuang untuk kristal abadi. Karena Zuawan didukung oleh Dao Will, kecepatannya sebanding dengan True Immortal. Dia bahkan lebih cepat dari empat penguasa medan perang, yang merupakan dewa sejati awal. Pada saat ini, penguasa Teyin bergegas ke depan sosok hitam dan mengulurkan tangan kanannya, ingin meraih sosok hitam itu. Sayangnya, saat penguasa Teyin mengulurkan tangan kanannya, sosok hitam itu sudah ditangkap oleh tangan lainnya. Kemudian, dengan tarikan yang kuat, kristal abadi diambil. Wajah penguasa Teyin menegang, dan seluruh tubuhnya membeku di tempat. Lalu, ekspresinya berubah tidak menentu. Dia tiba-tiba melihat sosok yang telah mengambil kristal abadi miliknya dan berkata dengan dingin, Zuawan. Orang yang tiba-tiba muncul dan mengambil kristal abadi penguasa Teyin tidak lain adalah Zuawan. Namun, ketika dia merasakan tatapan dingin dewa gunung pertama dan Siji, keinginan awal penguasa Teyin untuk menyerang akhirnya tertahan. Selain itu, penguasa Teyin terkejut saat mengetahui bahwa budidaya Zuawan telah mencapai alam abadi langit pada suatu saat. Bagaimana budidaya anak nakal ini berkembang begitu cepat? Penguasa Teyin menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Namun, semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin terkejut. Kecepatan kemajuan Zuawan terlalu cepat, dan itu membuatnya merasa sedikit terancam. Huff, kali ini, aku harus menemukan kesempatan untuk membunuh bocah ini sepenuhnya. Jika tidak, ia akan menjadi bencana di masa depan. Ekspresi penguasa Teyin menjadi gelap saat dia berpikir sendiri. Kemudian, dia bergegas menuju kristal abadi lain yang terbang keluar. Sayangnya, ketika penguasa Teyin hendak mendekati kristal abadi, Zuawan memukulinya lagi dan merampasnya. Penguasa Teyin mengepalkan tinjunya dan menahan amarahnya sambil terus mencari kristal abadi berikutnya. Dalam selusin upaya berikutnya, penguasa Teyin pada dasarnya tidak mendapatkan satu pun kristal abadi. Ini karena setiap kali dia hendak bergerak, Zuawan akan selalu merebut kristal abadi yang menarik perhatiannya terlebih dahulu. Hal ini juga menyebabkan penguasa Teyin tidak mendapatkan apa-apa. Yang lebih membuat marah penguasa Teyin adalah kecepatan Zuawan yang terlalu cepat. Dia selalu bisa merebut kristal abadi di hadapannya. Tentu saja, pemandangan penguasa Teyin dilihat oleh banyak orang di sekitarnya. Tatapan mereka dipenuhi dengan ejekan saat mereka menyaksikan permainan kucing dan tikus antara Zuawan dan penguasa Teyin. Penguasa Teyin secara alami merasakan banyak tatapan mengejek yang diarahkan padanya dari segala arah. Wajahnya menjadi pucat dan hijau karena marah. Dia hampir kehilangan akal ketika dia berteriak pada Zuawan, Bajingan kecil, kamu melakukan ini dengan sengaja, bukan? Zuawan berhenti tidak jauh dari penguasa Teyin. Dia dengan tenang menatap penguasa Teyin, yang akan mengamuk. Dia tersenyum dan berkata, Ya, saya melakukan ini dengan sengaja. Jika Anda tidak mau mengaku kalah, datang dan gigit saya. Ekspresi penguasa Teyin membeku. Lalu, matanya menyemburkan api. Dalam sekejap, dia membuang semua rasionalitasnya dan menyerang Zuawan seperti binatang buas. Zuawan dengan tenang memandang penguasa Teyin yang mendekat. Dia tidak mundur atau melarikan diri. Sebaliknya, tatapannya dipenuhi dengan ejekan. Ketika penguasa Teyin hendak mencapai Zuawan, sesosok tubuh yang kuat menghalangi di depan Zuawan. Kemudian, sosok ini dengan keras melontarkan pukulan. Angin dari pukulan itu seperti seekor naga. Ruangan itu meledak dan langsung mengarah ke wajah penguasa Teyin. Ekspresi penguasa Teyin sedikit berubah. Dia melambaikan lengan bajunya dan Yin Qi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya, membentuk perisai Yin Qi. Bang! 1859. Kamu mendekati kematian. Mata Dewa Gunung pertama terasa dingin saat dia melangkah maju. Dia tidak memberikan kesempatan kepada Master of Lunar Master untuk menjelaskan dan meninjunya lagi. Pukulan ini bahkan lebih mengerikan dari pukulan sebelumnya. Ekspresi Master of Lunar Master berubah drastis. Menurutnya, Dewa Gunung pertama adalah tokoh dikdaya yang setara dengan Do Hua. Dia tidak berani melawannya secara langsung. Memikirkan hal ini, Master dari Lunar Master tiba-tiba mundur ke tempat Do Hua, Master dari Lunar Master, berada. Ketika Do Hua melihat ini, dia tentu saja tidak akan mengabaikannya. Dia menunjuk dengan jari kanannya, dan cahaya bintang yang menyala-nyala jatuh dan bertabrakan dengan pukulan Dewa Gunung pertama. Ledakan. Terjadi ledakan tumpul, lalu Do Hua dan Dewa Gunung pertama mundur beberapa langkah. Do Hua menatap Dewa Gunung pertama dengan kaget. Jelas sekali, dia tidak menyangka kekuatan tempur Dewa Gunung pertama begitu menakutkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Saudaraku, sekarang bukan waktunya untuk perselisihan internal. Saat kita memasuki jurang maut nanti, kita perlu saling membantu. Dewa Gunung pertama memandang Do Hua dengan ketakutan tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia perlahan mundur ke sisi Zwa Wen dan berkata dengan tenang, Jika tangan dan kaki Tuan Guru Bulan tidak bersih lain kali, saya tidak keberatan mengotong tangan dan kakinya. Mata Master of Lunar Master Muram, tapi dia tidak berani membantah. Dia memang tidak sekuat Dewa Gunung pertama, tapi di dalam hatinya, dia semakin membenci Zwa Wen. Ini hanyalah gangguan kecil. Setelah itu, semua orang diam-diam mengumpulkan kristal abadi yang telah tersapu dari jurang maut. Setelah sekitar satu jam, tidak ada lagi kristal abadi yang keluar dari jurang, dan lingkungan sekitar jurang menjadi jauh lebih tenang. Semuanya mengungkapkan ekspresi kepuasan. Selama periode waktu ini, mereka semua memperoleh cukup banyak keuntungan. Kebanyakan dari mereka telah memperoleh lebih dari seribu kristal abadi, sedangkan para ahli seperti Do Hua dan penguasa makam ilahi telah memperoleh hampir sepuluh ribu. Ini hanyalah kristal abadi dari jurang maut. Semua orang tahu bahwa pasti ada lebih banyak kristal abadi di dalam jurang maut. Untuk sesaat, semua orang memandang ke jurang dengan mata membara. Jurang ini tidak diragukan lagi merupakan harta karun yang sangat besar. Semuanya, hati-hati. Jurang ini tidak setenang kelihatannya. Setelah Do Hua mengingatkan Penatu Agu, dia dan Penatu Agu berubah menjadi dua seberkas cahaya dan langsung memasuki jurang yang dalam dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang Yi dan yang lainnya mengikuti dari belakang, diikuti oleh empat penguasa medan perang. Penguasa makam ilahi, Siji, Zua Wen, dan yang lainnya juga memasuki jurang maut. Jurang itu sangat gelap. Namun, setelah turun beberapa ratus kaki, Zua Wen menemukan bahwa sebenarnya ada cahaya putih berkilauan di bawah. Pada saat yang sama, saat mereka turun, ki abadi di bawah juga menjadi semakin padat. Itu membuat orang merasa rileks dan bahagia hanya dengan menciumnya. Semua orang terus menyelam, dan ketika mereka mencapai kedalaman 3000 meter, cahaya putih berkilau telah mencapai tingkat yang sangat padat. Segera setelah itu, Zua Wen menemukan bahwa dinding di sekitarnya sebenarnya tertanam dengan kristal abadi yang sangat besar. Kristal abadi ini tidak lagi seukuran telapak tangan. Sebaliknya, bentuknya sangat tidak beraturan. Yang terkecil di antara mereka berukuran sebesar wastafel, sedangkan yang terbesar berukuran beberapa sang. Itu seperti batu besar. Do Hua, penguasa makam ilahi, dan semua orang tercengang saat mereka menatap kosong ke arah kristal abadi yang tersebar di seluruh dinding. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak kristal abadi di sini. Ini adalah urat kristal abadi. Do Hua bergumam dengan suara rendah. Lingkungan sekitar sangat sunyi, dan orang bahkan bisa mendengar napas semua orang yang tertahan. Vena kristal abadi yang begitu besar sudah cukup untuk menyebabkan banyak ahli menjadi tergila-gila padanya. Bagaimanapun, urat kristal abadi yang begitu menakutkan belum pernah muncul di benua armor surgawi, bahkan di zaman kuno sekalipun. Terlebih lagi, dasar vena itu seperti jurang maut, seolah tidak ada habisnya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa besarnya pembuluh darah itu. Mata Wei Wuyin, Ji Wu Bing, mayat pertama, Kong Lian Sun, dan Dong Fang Xin tiba-tiba berubah menjadi merah dan gila. Kemudian, mereka berlima mengabaikan Do Hua dan yang lainnya di depan mereka dan bergegas menuju kristal abadi di sekitar mereka. Ini semua adalah kristal abadi kelas atas. Salah satunya setara dengan beberapa kristal abadi di benua armor surgawi. Kita kaya, kristal abadi ini cukup untuk membantuku menerobos ke alam abadi sejati. Untuk bisa mendapatkan begitu banyak kristal abadi, perjalanan ke medan perang kuno ini sangat berharga. Mereka berlima mulai menggali kristal abadi di sekitar mereka dengan mata menyala-nyala, seolah-olah mereka gila. Keempat penguasa medan perang di belakang Do Hua juga sedikit gelisah. Jika bukan karena keheningan Do Hua, mereka berempat mungkin akan dengan panik menggali urat kristal abadi di sekitarnya seperti Ji Wu Bing dan empat lainnya. Ayo lanjutkan. Do Hua memandang mereka berlima dengan acuh-ta'acuh, lalu bergegas turun. Yang Yi, dua lainnya, dan penguasa makam ilahi mengikuti tanpa ragu-ragu. Meskipun Zua Wen juga sangat tergoda oleh kristal abadi di sekitar mereka, dia tahu bahwa hal yang paling berharga di kedalaman bumi bukanlah kristal abadi ini, tetapi bayi Devor yang disebutkan Chang Jie. Dia tahu betul bahwa begitu mereka menemukan bayi Devor, mereka akan berselisih satu sama lain. Namun, sebelum Zua Wen pergi, dia melepaskan perfect saint pisik dan memerintahkannya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kristal abadi di sekitar mereka. Setelah mengumpulkan cukup banyak kristal abadi, dia akan kembali bergabung dengan mereka. Setelah menyelam hingga jarak seratus ribu kaki di bawah tanah, jumlah kristal abadi perlahan berkurang. Pada saat yang sama, mereka mencapai dasar, tetapi tidak ada apa-apa di dasar. Semua orang memandang Do Hua, seolah menanyakan pendapatnya. Do Hua menatap Dewi Yan Tianwei dan berkata dengan suara yang dalam, Dewi, kita sudah sangat dekat dengan bagian dalam planet ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya dengan rune suci ramalanmu? Mata Yan Tianwei berkedip, dan dia sedikit mengangguk. Kemudian, dia meludahkan ramalan suci rune, dan tangan kanannya terus-menerus membentuk segel tangan dan menunjuk ke permukaan ramalan suci rune. Zua Wen menatap Yan Tianwei dalam diam. Dia tahu bahwa Yan Tianwei memiliki rune suci ramalan dan dapat berkomunikasi dengan kekuatannya. Dia memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Saat itu, ketika dia berada di wilayah tengah, dia dibatasi di mana-mana. Mungkin karena rencana Yan Tianwei. Tiba-tiba, wajah Yan Tianwei sedikit berubah, dan matanya menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Dia memuntahkan setegup darah dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Yang Yi mengulurkan tangan kanannya dan memeluk Yan Tianwei. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan berpindah dari telapak tangan Yang Yi ke tubuh Yan Tianwei. Yan Tianwei, yang awalnya pucat, terlihat sedikit lebih baik. Mata Dou Hua menyipit. Dia memandang Yan Tianwei dan berkata dengan suara yang dalam, Dewi, apa yang terjadi? Mata semua orang tertuju pada Dewi Yan Tianwei, dan ekspresi mereka semua berbeda. Yan Tianwei menjadi tenang, dan kemudian ketakutan muncul di matanya. Dia berkata dengan suara yang dalam, kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Baru saja, aku menggunakan kekuatan ramalan suci Rune dan menggunakan seluruh kekuatanku untuk meramalkan bahwa ada kekuatan tersembunyi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Jika kita pergi kemanapun lebih dalam lagi, aku merasa kita semua akan mati. Hati semua orang bergetar. Dou Hua menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, maksudmu kita masih harus masuk lebih dalam. Dou Hua menunjuk dengan tangan kanannya, dan seberkas cahaya bintang muncul dari ujung jarinya. Sinar cahaya bintang mengembun hingga ekstrim, dan akhirnya membentuk spiral besar. Dou Hua dengan lembut menunjuk ke depan, dan spiral cahaya bintang berubah menjadi angin puyuh besar cahaya bintang yang menghantam tanah di bawah kakinya. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh tanah bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah di bawah kaki semua orang. Kamu gila. Mata Yan Tianwei menyipit. Dia segera mundur dan berkata, terlalu berbahaya di bawah sana. Aku tidak akan membahasmu lebih dalam lagi. Yan Tianwei menginjak kaki kanannya dan terbang. Jelas, dia tidak berniat ikut serta dalam masalah ini. Dou Hua tidak menghentikan Yan Tianwei untuk pergi. Karena dia sudah mengetahui jawabannya, tidak banyak mempengaruhinya apakah Yan Tianwei mengikuti atau tidak. Merusak. Dou Hua menginjak kaki kanannya, dan retakan di tanah menjadi semakin padat. Pada akhirnya, itu hancur berkeping-keping. Gemuruh. Saat tanah hancur, aura menakutkan seperti binatang purba tersapu, berubah menjadi badai destruktif yang menyapu dari bawah. Mata Dou Hua menyipit. Dia menginjak kaki kanannya, dan cahaya bintang menutupi tubuhnya saat dia mencoba yang terbaik untuk menahan badai yang dibentuk oleh aura menakutkan. Orang-orang di sekitarnya juga mengaktifkan pertahanan mereka sendiri untuk melawan badai yang mengerikan itu. Zua Wen membentuk gerbang reinkarnasi besar dengan tetesan air dunia bawah yang mengelilinginya, menahan aura menakutkan dengan susah payah. Aura makhluk apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Wajah Zua Wen sedikit berubah, tapi dia segera teringat peringatan Changji. Mungkinkah makhluk di bawah ini benar-benar bayi defor? Aura itu hanya bertahan sesaat, lalu berangsur-angsur menghilang. Kemudian, sebuah lubang muncul di bawah tanah yang hancur. Suara mendesing. Tiba-tiba, Dou Hua maju selangkah dan memasuki lubang. Ketika yang lain hendak memasuki lubang, Dou Hua membuang perangkat langit berbentuk burung milik manusia Dewa Giyok. Perangkat langit itu dibagi menjadi tiga bagian. Alat angkasa berbentuk burung itu mengeluarkan teriakan nyaring dan berubah menjadi burung raksasa yang mendarat di sisi lain lubang. Ia melebarkan sayapnya dan langsung menutup lubang tersebut. Serangkaian tindakan Dou Hua segera mengubah wajah keempat penguasa medan perang, sementara penguasa makam Dewa dan Yang Yi menyaksikan adegan ini dengan tenang. Senior, apa yang harus kita lakukan? Zua Wen bertanya dengan cemberut. Dewa makam menggelengkan kepalanya dan memandang ke arah Penatuwagu, yang tidak jauh darinya. Yang Yi juga memandang Penatuwagu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Penatuwagu, saya pikir Anda harus menjelaskan apa yang terjadi. Penatuwagu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak tahu tentang ini. Semua buku kuno di kuil ilahi dikendalikan oleh guru ilahi. Saya tidak tahu mengapa guru ilahi melakukan ini, dan aku tidak tahu apa yang ada di bawah. Masih ingin berdalih. Yang Yi mencibir, pria besar di belakangnya juga mencibir dan mengambil langkah maju, bergegas menuju Penatuwagu. Yang Yi, apa maksudmu? Mengapa kamu tidak mengejar guru ilahi, tapi malah menyerangku? Mata Penatuwagu suram, dia membuat serangkaian segel tangan. Tiba-tiba, kekuatan mental yang menakutkan meledak dan membentuk formasi di depannya, membentuk penghalang pertahanan yang tak terlihat. Melihat ini, Dewa Makam mengerutkan kening. Serangkaian tindakan Yang Yi menunjukkan bahwa dia siap menghadapi Penatuwagu. 1860. Gemuruh. Pria kekar itu meninju penghalang tak kasat mata, menyebabkannya hancur sedikit demi sedikit dan hancur berkeping-keping. Mata Elder Gu muram saat dia dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan. Energi pikiran yang mengerikan melonjak dan membentuk diagram formasi di udara. Sejuta diagram formasi. Penatuwagu mendorong tangannya ke depan, dan diagram formasi yang dibentuk oleh 10.000 helai energi pikiran tersapu. Pria kekar itu tertawa sinis, dan kabut hitam yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Kabut hitam mengembun menjadi paku tulang ganas yang berbenturan dengan diagram sejuta formasi. Namun, kabut hitam semakin tebal, dan sosok pria kekar itu menghilang. Dia hampir seluruhnya diselimuti kabut hitam. Suara mendesing. Kabut hitam tiba-tiba berubah menjadi mulut raksasa yang menutupi langit. Di bawah tatapan kaget Penatuwagu, ia menelan diagram sejuta formasi bersama dengan Penatuwagu. Diagram sejuta formasi dan Penatuwagu tertelan dalam sekejap mata. Penguasa Mausolem Ilahi, Zouawen, dan Siji bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat mereka menyadari apa yang telah terjadi, Penatuwagu telah menghilang ke dalam mulut raksasa itu. Itu, Cacing Surgawi. Mata Zouawen menyipit saat dia menatap mulut raksasa yang menyusut menjadi kabut hitam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pantas saja pria kekar itu memberinya perasaan familiar. Ternyata dia adalah penjelmaan dari Cacing Surgawi. Ekspresi penguasa Mausolem Ilahi juga berubah. Dia menatap dingin pada kabut hitam dan Yang Ye, dan berkata dengan suara rendah, Yang Ye, kamu punya nyali. Beraninya kamu melepaskan Cacing Surgawi. Tidakkah kamu tahu bahwa Cacing Surgawi adalah salah satu bencana dari sepuluh seribu tahun yang lalu. Aku tahu, tapi lalu kenapa? Yang Ye tersenyum tipis. Anak kecil, kita bertemu lagi. Saat itu, kamu membuat tiruanku sangat menyedihkan. Jika ada kesempatan, aku akan melunasi hutang ini denganmu. Kabut hitam bergolak di samping Yang Ye, dan sepasang mata merah menatap Zouawen. Suara seram perlahan terdengar, menusuk seperti tangisan burung hantu. Karena kamu telah melepaskan Cacing Surgawi, aku tidak punya alasan untuk tidak menyerangmu. Penguasa Mausolem Ilahi memiliki pandangan gelap di matanya. Dengan lambayan tangan kanannya, empat persenjataan dao abadi sejati di belakangnya berubah menjadi empat seberkas cahaya yang mengelilingi Yang Ye dan Skyworm. Yang Ye melihat sekeliling keempat tentara true immortal dao, lalu menoleh ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, empat anjing yang dibudidayakan oleh Changji, dan Anda, satu-satunya murid Changji, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menghentikan saya? Meskipun namamu adalah seorang demigod, kau sebenarnya hanyalah seorang demigod palsu yang menempati tubuh mendiang demigod Chow Yu. Fuxi, kau sudah menjadi bukan manusia atau hantu. Apa gunanya hidup di dunia ini? Yang Ye tertawa gila, hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya menyapu sekelilingnya. Hembusan angin ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan kehampaan. Dalam sekejap, kekosongan di sekitar Yang Ye benar-benar hancur. Kemudian, Yang Ye dan Skyworm menghilang ke dalam kehampaan yang hancur. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu defor yang asli menetas. Yang lucu adalah Do Hua mengira alat surgawi burung humanoid Dewa Giyok adalah kunci larva defor yang ditinggalkan Changji. Dia tidak pernah mengira bahwa itu adalah kunci kematiannya. Dia, ditakdirkan untuk menjadi pengorbanan yang tidak berarti. Ketika Yang Ye menghilang ke dalam kehampaan yang hancur, sebuah suara ilusi datang dari kehampaan yang hancur dan meledak di telinga Zua Wen. Sebelum Zua Wen bisa mencerna kata-kata Yang Ye, jeritan menyedihkan datang dari bawah. Zua Wen tidak asing dengan suara ini. Itu adalah suara Do Hua yang pernah memasuki dunia bawah tanah sebelumnya. Ceritan menyedihkan itu menjadi semakin menyedihkan dan keras. Akhirnya, ketika teriakan itu tiba-tiba berhenti, seluruh tanah di bawah tanah mulai bergetar hebat. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di penghalang sekitarnya, seolah-olah itu akan pecah kapan saja. Apa yang sedang terjadi? Mata Zua Wen menunjukkan sentuhan ngeri. Kemudian, dia melihat ke arah penguasa makam ilahi di depannya dan bertanya dengan suara yang dalam, Senior, apakah kamu benar-benar fuksi? Apakah yang dikatakan Yang Ye tadi benar? Penguasa makam ilahi terdiam dan menghela nafas, kita akan membicarakannya nanti. Tidak baik tinggal lama di sini. Ayo tinggalkan tempat ini. Pada akhirnya, kita tertinggal satu langkah. Tidak ada yang menyangka Yang Ye akan melepaskan serangga surgawi, dan artefak sihir berbentuk burung milik manusia Dewa Giyok itu sebenarnya adalah senjata rahasia Yang Ye. Saat dia berbicara, penguasa makam ilahi membuka tangannya dan hembusan angin bertiup dari sekeliling. Seketika, Zhuawen, Si Ji, dan Dewa Gunung pertama diselimuti di dalamnya, dan dalam sekejap, mereka menyapu menuju puncak gua dengan kecepatan yang sangat cepat. Wei Wuyin, Ji Wubing, dan empat orang lainnya, yang awalnya dengan gila-gilaan merebut kristal abadi di atas, juga merasakan gerakan mengerikan di bawah. Wajah mereka sedikit berubah, tetapi mereka menekan keserakahan di hati mereka dan meninggalkan gua satu demi satu. Adapun empat penguasa medan perang, mereka telah lama melarikan diri ke atas ketika mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Gemuruh Tiba-tiba, dari kedalaman bawah tanah, cakar raksasa menakutkan yang menutupi langit tiba-tiba terbentang ke arah atas. Kecepatannya sangat cepat, seolah melampaui ruang dan waktu. Ah! Keempat penguasa medan perang terlalu lambat. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, mereka ditangkap oleh cakar raksasa dan meledak menjadi awan kabut darah. Bahkan roh yang baru lahir mereka tidak dapat melarikan diri. Suara mendesing. Embusan angin bertiup kencang, dan cakar raksasa itu mengikuti dari belakang. Pada saat ini, Wei Wuyin, Ji Wubing, Raja Mayat Pertama, Kong Lian Sun, dan Dong Fang Xin telah keluar dari gua dan terbang ke langit. Mereka menatap ke dalam gua dengan ngeri. Dengan indera mereka yang tajam, mereka secara alami merasakan bahwa di bagian terdalam gua, terdapat kekuatan yang dapat menghancurkan salah satu dari mereka. Ia terus-menerus mendekati pintu masuk gua. Kekuatan yang tidak diketahui ini membuat mereka berlima menjadi sangat tidak nyaman. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Ayo cepat keluar dari sini. Pada saat ini, sosok lain keluar dari gua. Itu adalah tubuh suci sempurna Zua Wen. Wajahnya penuh ketakutan. Melalui persepsi tubuh aslinya, badan suci secara alami mengetahui apa yang terjadi di bawah tanah. Zua Wen, apa yang terjadi di bawah sana? Ji Wubing bertanya dengan suara yang dalam. Jika kamu tidak ingin mati, cepatlah pergi. Kempat penguasa medan perang sudah mati, dan Dewa Ilahi Do Hua juga dikutuk. Jika kamu tidak pergi, aku khawatir kamu akan mengikuti jejak mereka. Langkah kaki, kata tubuh suci Zua Wen dengan suara yang dalam. Apa, Dewa Ilahi dan empat penguasa medan perang juga sudah mati? Bagaimana mungkin, murid kelima orang itu menyusut menjadi jarum. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mata raja mayat pertama tampak muram saat dia berkata, omong kosong. Entah itu penguasa Ilahi atau keempat penguasa medan perang, mereka semua adalah Dewa Sejati. Bagaimana mereka bisa mati? Apakah kamu mencoba menakut-nakuti kami berlima sehingga kamu bisa mengambil kristal peri sendirian? Percaya atau tidak, badan suci Zua Wen terlalu malas untuk berdebat dengan raja mayat pertama. Mayat raja pertama, Wei Wuyin, dan Kong Liansun tiba-tiba saling pandang. Kemudian, dengan pemahaman diam-diam, mereka bergegas menuju tubuh suci Zua Wen dari tiga arah. Begitu mereka bertiga menyerang, mereka menggunakan gerakan terkuat mereka, berharap bisa membunuh Zua Wen dengan satu pukulan. Ji Wu Bing dan Dong Fang Xin sedikit mengernyit. Pada akhirnya, mereka tidak masuk ke dalam air berlumpur. Sebaliknya, mereka berubah menjadi dua pelangi panjang dan meninggalkan planet ini. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa planet ini sekarang sangat berbahaya dan mereka tidak dapat bertahan lama. Tubuh suci Zua Wen menatap mayat raja pertama, Wei Wuyin, dan Kong Liansun. Matanya penuh niat membunuh. Zua Wen dengan baik hati mengingatkan mereka bertiga, tetapi mereka bertiga tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan ingin membunuh Zua Wen. Zua Wen, aku selalu ingat kebencian di labirin bawah tanah. Hari ini, aku akan mengambil nyawa anjingmu, kata raja mayat pertama dengan wajah galak. Dengan kita bertiga bekerja bersama, kamu sudah mati, kata Wei Wuyin dengan tatapan membunuh. Kong Liansun terdiam, namun dari cibirannya terlihat bahwa ia memiliki pemikiran yang sama dengan raja mayat pertama dan Wei Wuyin. Ketiganya datang dari sudut yang sangat rumit, menghalangi semua rute pelarian Zua Wen. Zua Wen hanya bisa menghadapi mereka bertiga secara langsung. Zua Wen menarik nafas dalam-dalam, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan gelap. Tangan kanannya terus meluncur ke depannya, langsung menggambar sembilan tanda emas. Kemudian, Zua Wen meninju sembilan rune emas, dan sembilan rune emas berubah menjadi sembilan naga emas. Mereka bergegas menuju Wei Wuyin dan yang lainnya dengan momentum sembilan naga menelan mutiara. Tidak ada gunanya. Lagi pula, dopelgangermu lebih lemah dari tubuh aslimu. Bahkan jika tubuh aslimu datang, aku khawatir kamu tidak bisa menghentikan kita bertiga bekerja sama, apalagi dopelganger ini. Wei Wuyin tersenyum menakutkan. Segera, mereka bertiga menyerang. Tiba-tiba, sembilan naga emas itu roboh. Tubuh suci sempurna mengerang, dan wajahnya sedikit pucat. Namun, saat sembilan naga itu hancur, tubuh suci Zua Wen melompat langsung ke jurang tak berujung di belakangnya. Dia bisa merasakan tubuh aslinya akan segera muncul. Kemana kamu pergi? Mereka bertiga mengejar dari dekat. Namun, tidak lama setelah mereka bertiga bergegas masuk ke dalam gua, getaran mengerikan itu menjadi semakin ganas. Hal itu membuat mereka bertiga berhenti, dan mereka tidak berani mengejar. Kong Lian Sun mengerutkan kening dan berkata, mungkin yang dikatakan orang ini benar. Saya khawatir sesuatu yang besar telah terjadi di bawah sana. Ayo cepat pergi. Mayat Raja Pertama dan Wei Wuyin saling memandang dan mengangguk. Serangan tadi sudah cukup untuk melukai dopelganger Zua Wen secara serius. Jika dia jatuh ke dasar jurang, dia mungkin akan mati. Mereka bertiga tidak perlu masuk ke dalam jurang dan mengambil resiko. Namun, saat mereka bertiga hendak meninggalkan jurang, hembusan angin menderu. Hembusan angin menyapu tubuh suci Zua Wen, dan tubuh asli Zua Wen tampak sangat dingin. Dia menatap dingin ke arah Wei Wuyin dan yang lainnya. Mereka bertiga secara alami melihat Zua Wen dan penguasa makam dewa dalam hembusan angin. Wajah mereka tiba-tiba menegang, dan mereka tahu ada yang tidak beres. Awalnya, mereka bertiga mengira tubuh asli Zua Wen akan membiarkan penguasa dewa makam membunuh mereka bertiga. Namun, mereka menemukan hembusan angin melewati mereka tanpa henti. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak menyerang kita, Kong Lian Sun berkata dengan heran. Huh, Zua Wen itu hanyalah seorang dewa surgawi. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk memerintahkan penguasa makam dewa untuk menyerang? Raja mayat pertama mencibir. Wei Wuyin mengangguk setuju. Ketika dia hendak berbicara, tiba-tiba, sebuah cakar raksasa terulur. Wei Wuyin langsung meledak menjadi awan kabut darah. Murid Kong Lian Sun dan raja mayat pertama menyusut. Saat mereka hendak berteriak dan mundur, cakar raksasa itu langsung menembus tubuh mereka. Keduanya meninggal tanpa suara. Terima kasih. Terima kasih.